Bab 1366 Bab Dewa Kesadaran Wisep adalah bentuk kehidupan khusus yang sangat langka. Ia memiliki kemampuan bawaan untuk memanipulasi hati orang-orang, dan di samping itu, wilayah kultivasinya sendiri jauh lebih kuat daripada Viengot yang terabaikan dan Raja Penghancuran, mencapai kedalaman ekstrim dari wilayah Raja Sovereins. Jika peluangnya tidak dibatasi, itu mungkin bahkan bisa memasuki alam keabadian. Itu adalah makhluk yang bahkan lebih menakutkan daripada kedua Raja Penguasa. Jika tidak, Raja Kehancuran dan Viengot yang terabaikan tidak akan mengundangnya untuk datang, bahkan membayar harga yang sedemikian besar dan menawarkan kompromi dan konsesi seperti itu. Demi kepentingannya, mereka bahkan melakukan kesabaran terhadap Jiang Xiaohan. Terperangkap dalam susunan bintang dari pohon dunia Yeqing Yu pada saat ini, sosok Dewa Kesadaran Wisep muncul dan muncul, seolah-olah melompati waktu dan ruang. Tanpa diduga, Yeqing Yu tidak bisa memukulnya lagi meskipun melakukan serangan pedang berturut-turut. Tidak ada permusuhan di antara kita. Kenapa kita tidak berhenti saja sekarang? Sebuah suara mengalir dari antara gumpalan. Itu menuntut perdamaian. Yeqing Yu menggelengkan kepalanya. Pertempuran hari itu telah mencapai keadaan di mana kedua belah pihak menjadi haus darah. Meskipun memang tidak ada permusuhan sebelumnya, kebencian yang dalam dapat dikatakan telah muncul pada saat ini. Serangan pedang sebelumnya telah mengguncang fondasi Dewa Kesadaran Wisep, dan karenanya tidak ada lagi jalan untuk kembali. Seperti kata pepatah, jika rumput dipotong tanpa merusak akarnya, ia akan tumbuh lagi ketika angin musim semi berhembus. Sebuah bencana akan menimpa ketika Dewa Kesadaran Wisep mencapai alam keabadian. Sejak kamu datang, jangan pergi. Yeqing Yu mengaktifkan susunan bintang untuk menutup kekosongan kosmik. Menggunakan kekuatan arai, dia mengurangi dan menekan ruang aktif Dewa Kesadaran Wisep. Cahaya pedangnya seperti kilat sementara pedangnya akan seperti gelombang. Keagungan Dewa Kesadaran Wisep meredup, meskipun terus melakukan yang terbaik untuk bertahan. Tiba-tiba, desir. Itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menabrak cloud top cauldron. Ledakan. Perisai cahaya berdenyut saat cloud top cauldron tiba-tiba mengetuk miring. Dewa Kesadaran Wisep hampir menabrak jalan masuk. Pertahanan cloud top cauldron terhadap teknik melodi semacam ini adalah titik lemah. Setelah mengetahui tentang hal ini, Dewa Kesadaran Wisep menyerbu dengan hingar-bingar, berharap untuk memasuki ruang di bawah Kuali dan memiliki salah satu manusia di sana, yang akan memungkinkannya untuk mengubah keadaannya dan melakukan serangan balik. Ini mungkin bisa membuat Ye King Yu mengampuni tikus untuk menyelamatkan piring, karena telah mengetahui bahwa semua orang ini adalah kerabatnya dan sangat penting baginya. Ini adalah pilihan terakhir. Wajah Ye King Yu bergeser. Dengan sentakan tubuhnya, dia langsung tiba di bawah cloud top cauldron, dan berpegangan padanya dengan satu tangan. Kuali langsung tampak hidup, dengan kata-kata bertekstur di atasnya mengeluarkan kemewahan menusuk yang menyapu ke segala arah. Perisai cahaya langsung menjadi lebih kencang dari sebelumnya, sementara kekuatan hukum berubah menjadi simbol konkret yang beredar di dalamnya. Akibatnya, Dewa Kesadaran Gumpalan tidak bisa masuk, dan tabrakan itu tidak menghasilkan apa-apa selain penyok lembut. Dentang-dentang. Musik Guzeng terdengar lagi. Itu tidak ditargetkan pada Ye King Yu saat ini. Sebaliknya, targetnya adalah Song Xiaojun, Wen Wan, dan yang lainnya. Musik Guzeng menyajikan melodi tentang kehilangan seseorang dan tidak melewatkan kampung halamannya saat ini. Baru saja mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Cahaya Surgawi, Wen Wan dan para jenderal surgawi lainnya memiliki kerinduan yang mendalam di hati mereka. Setan batin mereka te oleh melodi sekaligus. Sementara setan batin Kaisar Cahaya Surgawi adalah tentang kerinduan, mereka adalah tentang kehilangan seseorang. Sebenarnya, alasan bahwa Kaisar Langit akan mengkhianati pengadilan cahaya surgawi saat itu ada hubungannya dengan ini. Dia dilahap oleh roh-roh jahatnya tanpa dibangkitkan. Tunduk pada kekuatan yang memanipulasi jantung ini, aura setan batin melonjak dalam tubuh enam jenderal surgawi dan monyet peliharaan-peliharaan. Merasakan sentakan di hatinya, Ye King Yu membuat mereka ke ruang interior cloud top cauldron. Dewa kesadaran gumpalan ini sangat sulit untuk dihadapi. Namun, saat itu, Auman Naga terdengar. The Light Palace, yang telah disimpan Ye King Yu di dunianya selama ini, tiba-tiba memancarkan kemegahan yang sangat besar saat itu keluar dari tubuhnya dan melayang di atasnya tanpa menunggu dia untuk mengendalikannya. Raungan naga memang terdengar dari dalam istana cahaya. Naga perak kecil. Ye King Yu langsung merasakan niat anak kecil ini, yang jatuh ke dalam semacam tidur yang aneh setiap saat. Saat berikutnya, itu berubah menjadi cahaya perak dan dimuntahkan dari istana cahaya. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu membutuhkan energinya? Ye King Yu menatapnya dengan heran. Beberapa saat yang lalu, dia merasakan niatnya untuk menjadi keinginan mendesak untuk melahap dewa kesadaran wisep, yang energinya akan memungkinkannya pulih dari keadaan harus tidur setiap sekarang dan kemudian. Naga perak kecil itu menganggupkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan mengerang panjang. Kedengarannya sangat mendesak. Ini adalah pertama kalinya Ye King Yu merasakannya dalam keadaan seperti itu. Di masa lalu, itu selalu sangat lamban dan harus dibawa-bawa oleh si kecil sembilan anjing konyol, mendapatkan ujung tongkat yang lebih pendek setiap kali. Kemudian, untuk menyelamatkan Ye King Yu, itu menelan ular perak di istana cahaya dan menjadi roh istana cahaya. Meskipun itu membantu Ye King Yu pada beberapa kesempatan, itu memasuki keadaan aneh kantuk yang konstan dan harus tidur secara teratur, hanya sesekali bangun untuk berinteraksi dengan Ye King Yu secara singkat. Pada kenyataannya, Ye King Yu telah memikirkan hal yang paling penting selama ini, menganggapnya setara dengan Little Nine. Tapi bagaimana kamu akan melahapnya? Dia mengerutkan kening. Meskipun ingin melahap Dewa Kesadaran Wisep, itu terlalu lemah untuk melakukannya. Satu-satunya kemungkinan adalah mengalahkan yang pertama, tetapi bagaimana jika dao yang terakhir dibubarkan setelah dikalahkan. Lagipula, sebagai makhluk yang berada di ranah Raja Penguasa, ia tidak akan menerima dimangsa oleh orang lain bahkan setelah kematian, karena ini adalah masalah harga diri. Naga perak kecil itu mengucapkan lolongan panjang yang mengguncang kosmos. Apakah kamu mengatakan bahwa itu akan cukup untuk menyegelnya di ruang kecil? Ye King Yu, yang memiliki hubungan spiritual dengan naga perak kecil, mengerti apa artinya. Yang terakhir berputar di sekelilingnya dengan cepat dengan kegembiraan yang ekstrim, menggunakan tanduk kecilnya untuk menggosok pipi Ye King Yu. Ye King Yu menepuknya dan mengangguk. Dengan perubahan pemikiran, pohon dunia totemik di belakangnya bergetar sekali lagi, menyebabkan lebih banyak daun jatuh dan berubah menjadi bintang yang berasimilasi ke dalam susunan bintang. Akibatnya, ruang yang semula disegel menyusut tanpa henti. Setiap bintang mirip dengan formasi, yang mengandung kekuatan yang tak dapat dijelaskan di dalamnya. Metode ini berkali-kali lebih cemerlang daripada Viengot abaikan menggunakan cambuk panjang untuk menghaluskan bintang-bintang. Ye King Yu, apakah kamu benar-benar terburu-buru untuk membunuh kita semua? Dewa kesadaran wisep mengucapkan raungan marah. Ruang yang bisa mengungsi itu menyusut tanpa henti, akhirnya menjadi kurang dari 10 kilometer di lingkar. Setiap kali berkedip, itu hampir tidak bisa menghindari cahaya pedang Ye King Yu. Ye King Yu memasang ekspresi tegas. Kamu seharusnya sudah menyadari hal ini ketika kamu bergabung dengan pertempuran ini, jadi jangan salahkan aku. Jika kamu semua yang mendapatkan keuntungan dan menang hari ini, itu mungkin bukan hanya aku, tetapi juga banyak makhluk di domain seribu bintang besar, yang akan menjadi makanan Anda dan menderita akhir yang tragis. Anda telah mencapai ranah raja penguasa untuk waktu yang lama, dan harus tahu lebih baik daripada kebanyakan orang bahwa setiap orang harus membayar harga untuk pilihan mereka sendiri. Daun jatuh. Susunan bintang menjadi semakin rumit dan luas. Akhirnya, bintang yang dikonversi daun menumpuk dengan kuat di tengah-tengah ruang medan kosmik ini, hampir satu demi satu. Namun, mereka juga beredar secara teratur pada saat yang sama, membentuk sebuah arai yang misterius tidak seperti yang lain. Ekspresi Ye King Yu serius dan wajahnya agak pucat. Setelah memasuki alam keabadian baru-baru ini, dia belum mengkonsolidasikannya sepenuhnya, dan untuk mempertahankan formasi sebesar itu sangat melelahkan pada semangat dan kekuatan mentalnya. Ekspresi naga perak kecil itu juga tegang. Dia menatap dewa kesadaran wisep, yang sangat mirip ikan yang terperangkap di kolam yang akan mengering, seolah menatap makanan lesat, hampir meneteskan air liur. Pada akhirnya, dewa kesadaran wisep terbatas pada ruang tidak lebih dari 50 meter. Berjuang keras dan melolong, itu menggunakan berbagai teknik melodi tetapi tidak mampu membangkitkan perasaan batin Ye King Yu lagi. Bagaimanapun, perbedaan di antara mereka sekarang adalah ranah penuh. Mengucapkan sorak-sorai, naga perak kecil itu maju meskipun terhalang oleh Ye King Yu. Itu membuka mulutnya untuk menggigit dewa kesadaran wisep. Jelas, itu juga tidak takut pada teknik melodi yang terakhir, yang tidak berpengaruh padanya. Uh, kamu serangga hina, beraninya, yang terakhir mengamuk dan melolong, tetapi amarah ini dengan cepat berubah menjadi horor dan mulai menjerit. Ini karena naga perak kecil itu benar-benar menggigit keindahan luarnya di mulut seolah-olah menggigit kue, menelan kemegahan ini ke perutnya. Mengalami naga perak kecil yang menggigit, kemegahan itu tampak seperti benda nyata, memang sangat aneh. Bingung, Ye King Yu segera ingat bahwa naga perak kecil itu juga menggunakan metode ini untuk melahap mantan ular spiritual di Istana Cahaya. Selanjutnya, dia juga mengingat apa yang dikatakan Kaisar Cahaya Surgawi sebelum pergi. Yang terakhir telah mengatakan bahwa sudah ada naga di sisinya, dan itulah sebabnya anjing konyol Little Nine tidak dapat memiliki kesempatan selama hidup ini. Mungkinkah naga ini mengacu pada naga perak kecil? Ceritan melengking dan lolongan marah terdengar. Dewa kesadaran wisep telah mengalami musuh Bebu Yutan pada hari ini. Kultivasi kerajaan Raja Sovereins sepenuhnya tentang menggunakan melodi untuk memanipulasi hati orang, tetapi ini praktis tidak berpengaruh pada naga perak kecil. Selain itu, dalam susunan bintang-bintang seperti itu, hukum kosmik dan gelombang ki-spiritual semuanya dikendalikan oleh Ye King Yu. Oleh karena itu, ia tidak dapat memanipulasi dan membunuh musuh-musuhnya, dan semuanya jatuh ke dalam keadaan di mana naga perak kecil itu dapat membantai dengan cara apapun yang diinginkannya. Ye King Yu merasa heran ketika dia menyaksikan adegan ini. Dia menjadi semakin percaya diri dalam penilaiannya bahwa naga perak kecil adalah naga yang dimaksud Kaisar Cahaya Surgawi. Saat ini, penjelasan yang masuk akal adalah bahwa meskipun Little 9 telah mengikuti di sampingnya untuk waktu yang lama, itu tidak memiliki bakat bawaan yang disebutkan oleh Kaisar Cahaya Surgawi serta peluang lain, dan dengan demikian itu bukan naga perak kecil yang pertama kali dapatkan kesempatan ini nanti. Mungkin, apa yang disebut peluang itu terletak di dalam Istana Cahaya. Meskipun Little 9 makan dan melahap apapun yang bisa, itu tidak memakan ular perak di Istana Cahaya, yang mengalahkan naga perak kecil itu. Waktu berlalu. Karena naga perak kecil itu tidak besar, ia menghabiskan 6 hingga 8 jam penuh menggigit tubuh Dewa Kesadaran Wisep. Akhirnya, di tengah pekikan memekik Dewa Kesadaran Wisep, akhirnya menyelesaikan kehancuran ini. Itu telah memakan Dewa Kesadaran sepenuhnya. Satu suapan pada satu waktu. Adegan seperti itu mungkin sangat sulit dipercaya, tapi itulah kenyataannya. Setelah makan, tubuh naga perak kecil itu meningkat tanpa henti sementara sisik peraknya tumbuh dan sosoknya membengkak. Garis-garis kemegahan multiwarna yang berkedip-kedip menyebar dari tubuhnya, dan cakar naga emas secara bertahap tumbuh dari perutnya. Naga 5 Cakar Naga Sejati Dengan sentakan pikiran Ye King Yu, semua bintang berubah menjadi daun dan kembali ke pohon kuno. Dia menghapus arai. Raungan naga mengguncang kosmos. Sosok naga perak kecil itu telah berubah menjadi raksasa dengan panjang puluhan juta kilometer. Bergerak dalam kehampaan kosmik, itu memberi kesan seekor naga kembali ke laut, benar-benar tanpa hambatan, dengan aura yang menguat dan berubah tanpa henti. Memang benar naga itu. Deru panjang naga sejati menandakan akhir dari pertempuran terakhir ini. Ye King Yu melepaskan Wen Wan dan yang lainnya dari Cloud Top Cauldron. Semuanya telah berakhir. Dia merasa nyaman tidak seperti sebelumnya. Sudah waktunya untuk kembali. Bab 1367 banding 1367. Bab Pertempuran berakhir. Kekosongan itu benar-benar kacau. Area jutaan kilometer di sekitarnya benar-benar berkurang menjadi tumpukan puing. Semua planet di sekitarnya telah hancur, debu melayang di angkasa, pecahan planet-planet, inti planet yang terfragmentasi, kekuatan hukum yang kacau, dan gelombang kekuatan melonjak di mana-mana. Butuh beberapa juta tahun lagi untuk bagian ruang ini untuk kembali normal. Cloud Top Cauldron mengangkut Ye King Yu dan yang lainnya dengan selamat kembali ke benua astronomi. Pertempuran di sini telah berakhir. Dia sudah menyusun rencana ini sebelumnya. Pasukan dari Underworld Star Domain, The Dark Purple Star Domain, dan yang lainnya yang pernah menjadi bagian dari King of Sovereigns dari Timelin Alternatif dan telah turun untuk menyerang dan mencuri kekayaan dari Fasto Sun Star Domains sekarang berada di bawah kekuasaannya. Kontrol. Dia telah menanam Bai Yun-sing, Jin Ling-er, dan yang lainnya di semua planet dan domain bintang ini sebagai bagian dari rencananya. Dan sekarang, dia telah mendapat banyak manfaat. Sorakan besar terdengar dalam gelombang seperti tsunami. Ye King Yu merasakan perasaan bangga yang tak terlukiskan saat dia melihat pasukan yang bergabung dengannya dalam ekspedisi ini. Ini adalah kekuatan dari Fasto Sun Star Domains, dan kekuatan kota kelahirannya. Kemudian, tidak peduli berapa tahun telah berlalu, setiap kali generasi masa depan di Fasto Sun Star Domains mengingat pertempuran di mana keberadaan domain Fasto Sun Star berada di garis, mereka tidak hanya akan mengingat pertempuran yang diperjuangkan oleh Kaisar Dewa Kaisar Ye King Yu, tetapi mereka juga akan mengingat pasukan yang pergi keluar angkasa dan menggunakan darah dan kehidupan mereka untuk mempertahankan nasib domain bintang yang sedang muncul ini, keluarga mereka, rumah mereka, dan kehormatan mereka sebagai seniman bela diri. Hidup Kaisar Hore Teriakan dan sorakan gembira menggema di mana-mana. Meskipun para pejuang ini belum melangkah ke medan perang Raja Penguasa, mereka menyaksikan bagaimana Ye King Yu telah dengan kuat mengalahkan Raja Kehancuran, Viengot yang terabaikan, dan Dewa Kesadaran yang besar melalui proyeksi dari Ursa Major dan teknik cermin yang dipasang oleh Li Xiao Fei dan para Raja Penguasa lainnya. Mereka melihat bagaimana planet dapat dimusnahkan dengan perintah mental, dan bagaimana para Raja Penguasa memanfaatkan kemampuan surgawi mereka untuk menggunakan planet seperti bidak catur untuk membentuk formasi. Melalui Raja-Raja Penguasa ini, yang sekuat Viengot, para pejuang ini akhirnya memahami betapa kuat dan mahalnya Dewa Pengawas mereka. Mereka telah menghancurkan dan melenyapkan semua musuh di benua astronomi dan memenangkan pertempuran. Mereka adalah prajurit yang paling setia dan berani dari Kaisar Dewa Kekaisaran. Itu adalah pedang panjang yang paling tajam dan paling tajam yang disebut Kaisar Dewa Kekaisaran. Mereka menggunakan tindakan mereka untuk membuktikan bahwa mereka layak menjadi subyek Kaisar yang begitu hebat. Kami akan pulang, Ye King Yu berkata, dan suaranya bisa didengar di seluruh benua astronomi. Kami akan membawa kesadaran dan darah orang yang mati syahid kembali bersama kami. Setiap prajurit pemberani dari Fasto Sunstar Domains akan hidup selamanya, katanya ketika ia menggunakan kekuatan hukumnya untuk memindahkan benua astronomi ke arah Fasto Sunstar Domain. Dia begitu kuat sehingga dia tidak perlu khawatir tentang kedekatan benua astronomi dengan domain Fasto Sunstar yang mempengaruhi orbit domain Fasto Sunstar. Benua astronomi berhenti ketika beberapa juta kilometer jauhnya dari Fasto Sunstar Domains. Ye King Yu menciptakan jalan. Sebuah kapal perang perak membawa para prajurit yang dengan penuh kemenangan kembali pulang ke alam gelap. Kekaisaran Heaven Wastelen dan Immortal Empire telah menerima berita tentang kemenangan mereka di muka dan telah menyiapkan upacara kemenangan. Sebuah upacara besar dan besar diadakan di sepanjang garis pertahanan tembok besar realem hitam. Permaisuri Kekaisaran Abadi Yu Xiaoxing berdiri di tembok kota dengan senyum di wajahnya. Dia tampak seperti bunga yang paling indah yang telah mekar di usia subur dan memancarkan aura yang tak terkalahkan. Jalan itu berliku ke bawah dan para prajurit akhirnya kembali dari pertempuran mereka jauh dari rumah. Kerabat yang tak terhitung jumlahnya dari prajurit-prajurit ini sangat memperhatikan orang-orang yang mereka cintai. Suasana tegang yang menggantung di udara selama beberapa hari terakhir akhirnya menghilang. Tidak ada yang tahu siapa yang mulai bersorak, tetapi tak lama kemudian, sorak-sorai yang keras terdengar dengan gemuruh dan cepat menyebar di sepanjang tembok besar. Tembok besar sepanjang 20 ribu kilometer itu tampak menjadi hidup ketika mengeluarkan lolongan panjang yang belum pernah terjadi sebelumnya yang terdengar seperti naga surgawi yang bergerak di sepanjang perbatasan barat alam gelap. Ini adalah kemenangan bersejarah bagi Fasto Sun Star Domains. Bahkan, itu adalah kemenangan yang gemilang sepanjang masa. Pasukan yang telah berpartisipasi dalam ekspedisi memasuki pelabuhan angkatan laut tembok besar dan berbagai pasukan militer sudah siap untuk menyambut pasukan. Semuanya terjadi dengan tertib. Upacara kemenangan mencapai puncaknya ketika Ye King Yu dan yang lainnya membuat penampilan mereka. Banyak orang pergi ke kegilaan. Siapapun yang memiliki kesempatan untuk melihat sosok paling legendaris dari Fasto Sun Star Domains bahkan dari kejauhan akan sangat bersemangat sehingga mereka akan menangis sedih. Ada begitu banyak variasi legenda Kaisar Dewa Kekaisaran dan pertempuran di ruang angkasa ini akan terjadi dalam sejarah sebagai bagian dari legenda. Perayaan berlangsung selama satu tahun penuh. Kegembiraan perlahan mulai meredah setahun kemudian. Sepotong berita lain mulai menyebar dengan liar di seluruh Fasto Sun Domains. Dikatakan bahwa Kerajaan Surga Tanah Air dan Kerajaan Abadi akan bergabung menjadi satu entitas. Ini masuk akal karena pendiri kedua Kekaisaran Abadi dan Kekaisaran Surga Tanah tidak lain adalah Kaisar Dewa Kekaisaran. Sekarang musuh dari Fasto Sun Star Domains telah dikalahkan di ruang angkasa dan ancaman invaders tidak ada lagi. Mereka berada di puncak memasuki masa damai. Dengan demikian, akan ada kebutuhan untuk menggabungkan dua kerajaan terbesar dari Fasto Sun Star Domains. Pada kenyataannya, selama 2000 tahun terakhir, kedua kerajaan ini telah bekerja begitu erat untuk mempersiapkan pertempuran di ruang angkasa sehingga mereka berfungsi seperti satu kesatuan. Sudah ada tanda-tanda merger ini terjadi sejak lama. Secara alami, penggabungan dua Kekaisaran akan melibatkan reformasi, menggambar ulang batas-batas, mengatur kembali subyek-subyek Kekaisaran, dan seterusnya, dan itu akan memakan waktu sebelum mereka sepenuhnya bisa bergabung. Namun, berita tentang merger yang akan datang ini segera dibayangi oleh sepotong berita lain. Kaisar Dewa Kekaisaran akan segera menikah. Hari kedua Kekaisaran ini bergabung juga akan ketika pernikahannya akan diadakan. Dojo abadi segera memverifikasi bahwa berita ini memang benar. Seluruh Fasto Sun Star Domains sedang gempar. Tidak diragukan lagi ini adalah berita bagus. Kisah-kisah cinta yang indah dari Kerajaan Dewa Kekaisaran, Permaisuri Surga Wastelen Domain, dan Kaisar Kegelapan telah menyebar di antara orang-orang yang tinggal di berbagai domain. Tidak ada Kekaisaran yang melakukan upaya untuk menekan kisah-kisah ini, dan banyak penyair, cendikiawan, dan sejarawan telah meneliti dan merayakan kisah cinta mereka, dan bahkan menerbitkan materi yang berkaitan dengan ini. Ini kemudian menjadi kisah cinta hebat yang menggerakkan banyak pria dan wanita. Selama ini, ada banyak spekulasi tentang wanita mana yang merupakan cinta sejati Kaisar Dewa Kekaisaran. Orang yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda berdasarkan di mana mereka tinggal. Sebagian besar dari Kekaisaran Abadi mendukung Kaisar Kegelapan Song Xiaojun. Karena sebagian besar dari mereka dari Kerajaan Abadi adalah yang gelap yang telah ditekan untuk waktu yang lama, mereka merasakan koneksi dengan Song Xiaojun, yang juga seorang yang gelap sendiri. Orang-orang dari Heaven Wastelen Empire secara alami setia dan mendukung Permaisuri Yu Xiaoxing mereka. Hal ini telah menyebabkan beberapa perdebatan sengit. Para pendukung kedua kubu akan bersorak untuk Permaisuri pilihan mereka dan akan berselisih tentang perbedaan ideologis mereka, tetapi tidak pernah ada sikap resmi mengenai masalah ini. Jawabannya akhirnya terungkap hari ini. Berdasarkan berita yang diterima dari berbagai sumber, Permaisuri Surga Kekaisaran Tanah Air dan Kaisar Kegelapan keduanya akan dinikahkan dengan Kaisar Dewa Kaisar. Para pendukung kedua kubu sangat gembira dan puas dengan hasil ini. Kedua kubu merasa seolah-olah mereka menang. Selain penggabungan resmi kedua Kekaisaran dan persiapan untuk pernikahan, para anggota masyarakat juga mulai mengatur berbagai acara peringatan, sementara Sekte Beladiri Utama, keluarga, dan para ahli dari Immortal Dojo juga mengirimkan proposal dan secara diam-diam membuat persiapan diri mereka sendiri. Waktu berlalu, bertahun-tahun berlalu secara bertahap sejak pertempuran besar di luar angkasa. Fasto Sunstar Domains juga menderita kerugian selama pertempuran di luar angkasa dan mereka telah kehilangan lebih dari sepertiga pasukan mereka. Banyak roh martir akan tetap berada di medan perang selamanya dan keluarga mereka akan meratapi kehilangan ini selamanya. Bekas luka dan rasa sakit yang ditimbulkan karena perang tidak dapat dihindari, tetapi Kekaisaran menyediakan bagi keluarga para martir dengan sangat baik sehingga ini secara bertahap menenangkan rasa sakit mereka. Ye Qingyu juga menekankan pada beberapa kesempatan bahwa keluarga para martir akan menerima perlakuan yang bermanfaat. The Thousand Star Domains luas memasuki zaman keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Presti sedang otoritas Ye Qingyu dalam domain Fasto Sunstar tidak jatuh, melainkan meningkat setiap hari. Ini terutama terjadi karena militer sudah mulai merampingkan kebijakannya dan juga mulai menarik pasukan. Hal ini menyebabkan banyak tentara elit dan veteran membawa keterangan saksi mata mereka tentang apa yang terjadi selama pertempuran di ruang angkasa kembali ke kota asal mereka. Itu seperti benih kekaguman melayang ke berbagai domain dan planet. Mereka membawa kekaguman mereka terhadap Ye Qingyu dan kisah-kisah perang legendaris kembali ke kota asal mereka, dan setelah cerita-cerita ini menyebar di antara orang-orang, orang-orang biasa yang tidak hidup melewati usia 100 tahun juga memahami ancaman yang dimiliki oleh Fasto Sunstar Domains. Pernah berhadapan dan juga tahu siapa yang telah berkorban begitu banyak untuk mempertahankan dunia ini. Kekaguman bisa menyebar dari satu orang ke orang lain. Kekaguman juga bisa diakumulasikan. Kuil yang didedikasikan untuk Ye Qingyu muncul di setiap domain dan planet, dan banyak patung artistik serta patung-patungnya dapat ditemukan di seluruh domain star ribu luas. Di dojo abadi, Ye Qingyu mengenakan jubah putih dan berdiri tanpa alas kaki di sebelah kuil surgawi, rambutnya jatuh longgar di atas bahunya. Song Xiaojun dan Yu Xiaoxing, yang juga mengenakan jubah putih longgar sederhana, berdiri di sampingnya. Dua keindahan paling luar biasa dari generasi mereka telah menarik diri dari sorotan yang mempesona yang selalu ada pada mereka karena status mereka. Mereka juga telah melepaskan beban berat dan kejam yang telah ditanggung oleh generasi dan dunia ini. Mereka tampak tenang dan tenang karena waktu telah ramah kepada mereka dan akhirnya mereka menemukan kebahagiaan dan ketenangan dalam diri mereka. Kakak Qingyu, satu sen untuk pikiranmu. Yu Xiaoxing memiringkan kepalanya dan bertanya sambil tersenyum saat dia memandang Ye Qingyu. Song Xiaojun juga menatapnya. Kedua wanita cantik dan cerdas ini bisa mengatakan bahwa Ye Qingyu tampaknya menjadi lebih terganggu ketika pernikahan mereka semakin dekat. Aku bertanya-tanya di mana dua teman saya, Nantiyi dan Hubugui, menghilang, katanya sambil menghela nafas. Aku awalnya berasumsi bahwa Chaos Demon Emperor dan Ferryman of the Netherworld akan tahu kemana mereka pergi, tapi itu tidak menjadi masalah. Aku sekarang sangat kuat sehingga aku dapat dengan mudah merasakan setiap bagian dari Fasto Sun Star Domains, tapi aku masih tidak dapat mendeteksi keberadaan mereka. Mungkinkah mereka pergi ke domain atau planet asing? Jika Anda tidak dapat mendeteksi keberadaan mereka, itu berarti mereka pasti tidak berada dalam domain seribu bintang besar, kata Song Xiaojun dengan pasti. Sungai Yellow Springs pada waktu itu dikendalikan oleh penambang dari Netherworld, dan Chaos Demon Emperor adalah pemilik sebenarnya dari Raincharnation Hall, jadi jika mereka berdua tidak tahu ke mana Hubugui dan Nantiyi pergi, ini berarti bahwa sesuatu yang aneh pasti terjadi saat itu. Ye Qingyu menganggup dan berkata, Brother Liu Saji menghabiskan waktunya bepergian melintasi berbagai domain dan telah menolak untuk menyerah harapan. Sik, ketika saya memikirkan kembali bagaimana kami bisa bergaul dengan baik saat pertama kali kami bertemu di Sungai Klir bertahan dan bertempur satu sama lain seperti saudara sejati, saya juga ingat bahwa kami membuat perjanjian bahwa, jika salah satu dari kami menikah, kami tidak akan pulang sampai kami benar-benar mabuk. Namun sekarang, saya tidak tahu di mana mereka telah menghilang dan mereka mungkin menderita atau kesakitan, jadi ini mengganggu saya. Bab 1368. Bab, keberadaan Nantiyi dan Hubugui selalu ada di pikirannya, bahkan setelah bertahun-tahun. Dia telah mencoba segala macam cara dan metode, tetapi dia masih tidak dapat menemukan di mana mereka bisa pergi. Dia tidak dapat menemukan mereka bahkan jika mereka masih hidup, dan jika mereka mati, dia juga tidak dapat menemukan tubuh mereka. Ye King Yu telah menggunakan teknik deteksi kaisar ringan pada lebih dari satu kesempatan. Dia sekarang sangat kuat sehingga dia bahkan dapat mendeteksi keberadaan Raja Penguasa lainnya di beberapa domain bintang. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat mendeteksi keberadaan dua orang ini yang merupakan teman terdekatnya dan yang telah meninggalkan begitu banyak petunjuk di mana-mana. Dia menggambar kosong setiap kali dia menggunakan teknik deteksi kaisar ringan. Sejak pertempuran antariksa berakhir, Liu Saji mulai berkeliaran di berbagai domain bintang dan planet, dan menjelajahi daerah yang belum dijelajahi dan berbahaya. Dia bepergian ke seluruh dunia, tetapi semua orang tahu bahwa dia mencari Nanti Yi dan Hubugui. Dia telah mengesampingkan rencananya untuk membangun kembali sekte pedang teratai putih dan dia nampaknya sangat ingin mencari teman-temannya. Ini selalu menjadi duri di sisinya sejak dia mengetahui tentang masa lalunya. Yu Xiao Xing dan Song Xiao Jun memandang Ye King Yu dan berkata serempak, kita bisa menunda pernikahan jika kamu ingin teman-temanmu menghadiri pernikahan kita. Kemudian, mereka saling memandang dan saling tersenyum. Ye King Yu mengulurkan tangannya, mengambil tangan gadis-gadis itu di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, jangan menunggu lagi. Ya, dia tidak bisa menunda pernikahannya lagi. Pemuda akan memudar dan begitu juga penampilan mereka yang indah. Ye King Yu bukan balok kayu, jadi dia tahu betapa dua wanita ini mencintainya. Lebih dari 2.000 tahun telah berlalu sejak mereka pertama kali bertemu satu sama lain. Dan meskipun ki spiritual di Fastousan Domains sangat melimpah akhir-akhir ini dan ini telah menghasilkan rata-rata umur umat manusia meningkat secara signifikan, umat manusia sekarang dapat hidup selama lebih dari 200 tahun. Tetapi 2.000 tahun adalah rentang 10 masa kehidupan dan kedua wanita ini telah menunggu terlalu lama baginya. Yu Xiao Xing dan Song Xiao Jun keduanya ahli bela diri yang sangat terampil dengan rentang hidup yang panjang, jadi mereka berada di puncak masa muda mereka sekarang. Namun, menunggu sering terbukti menyiksa, karena orang akan lelah dan terkuras setelah menunggu begitu lama. Pria seringkali jatuh cinta pada wanita yang baik pada mereka. Ye King Yu berhutang banyak pada mereka, jadi dia tidak bisa membiarkan mereka menunggu lebih lama. Dia yakin Nantiyi dan Hubugui akan setuju dengan keputusannya. Waktu Berlalu 10 tahun segera berlalu dalam sekejap mata. Waktu seakan terbang sangat cepat bagi para ahli bela diri yang sangat terampil. Satu dekade terasa seperti instan bagi mereka. Kekaisaran Heaven Wastelen dan Immortal Empire akhirnya secara resmi bergabung menjadi satu kerajaan, dan merger ini diproses dengan lancar dan damai. Kaisar Dewa Kekaisaran secara pribadi menyarankan agar alam gelap diganti namanya menjadi alam cahaya, kota kerajaan penjaga dinamai kota cahaya, dan kekaisaran baru itu dinamai Kekaisaran Surga Abadi. Ibu Kota Salju Surga Kekaisaran Wastelen akan menjadi ibu kota kekaisaran baru ini dan domain Heaven Wastelen akan menjadi planet kekaisaran. Pernikahan Ye King Yu dengan dua wanita yang dicintainya juga dilakukan secara megah setelah satu dekade persiapan. Kaisarki menyebabkan seluruh domain Surga Wastelen dipenuhi dengan kelopak bunga merah semalam. Itu adalah pemandangan yang romantis dan indah untuk dilihat, dan berbagai duta besar, pakar, pejabat, teman lama, dan para murid immortal dojo dari berbagai domain dan planet memadati domain Heaven Wastelen yang luas. Orang-orang ini adalah semua ras yang berbeda, dari domain yang berbeda, dan dari berbagai usia, tetapi mereka berbicara bahasa yang sama dan mereka berada di sini untuk alasan yang sama. Banyak orang menyaksikan upacara pernikahan akbar ini. Upacara resmi diadakan di ibu kota kekaisaran, Snow City, dan kaisar dewa kaisar Ye King Yu dan dua permaisuri memasuki kota dari gerbang timur. Mereka berada di kapal terbang yang digerakkan oleh naga sejati, Little Silver, dan mereka dimandikan oleh kelopak bunga dan memasuki kota cahaya ke sorak-sorai warga dan pesiarah yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, pernikahan mereka secara resmi diadakan di hutan pohon api di sebelah Firi Springs. Pemimpin upacara mereka tidak lain adalah kaisar besar Li Xiao Fei. Li Xiao Fei berperingkat lebih tinggi dari Ye King Yu dan yang lainnya dalam hal senioritas dan dia pernah menjadi kebanggaan dan penyelamat ras manusia. Dengan demikian, dia adalah satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk menjadi tuan rumah upacara akbar ini. Meskipun dia tidak memegang gelar resmi dalam kekaisaran surga abadi, juga tidak mendirikan sekte sendiri, dia masih sangat dihormati di dalam kekaisaran. Tetua Ye King Yu adalah dua jenderal surgawi dan bibilan. Adapun sisi perempuan keluarga, Yu Xiao Xing disertai oleh mantan kaisar Salju, yang sejak itu pensiun ke kuil leluhur dari ibu kota Salju, dan putri pertama Yu Jun Xing. Song Xiao Jun memasuki upacara itu dengan tangan dihubungkan dengan saudara perempuannya, Song Qing Luo. Otak optik, permulaan telah merencanakan seluruh upacara dan upacara ini menggabungkan kebiasaan kuno Heaven Wasteland Domain dengan praktik tradisional peradaban bumi. Kota cahaya dapat menampung seratus ribu orang, dan begitu banyak orang telah memadati kota itu hingga meledak. Mereka yang diizinkan untuk menginjakan kaki di dalam Snow Capital untuk menyaksikan upacara akbar ini adalah semua tokoh berpengaruh utama dari Fastow Sun Star Domains. Dan mereka yang diundang ke kota cahaya adalah Titans yang kuat, keajaiban, bakat, ahli yang sangat kuat, dan tokoh berwibawa yang cukup kuat untuk memerintah bagian tertentu dari dunia. Setiap orang dari mereka begitu kuat sehingga identitas dan status mereka akan mengejutkan banyak orang. Tetapi setelah memasuki kota cahaya, mereka hanya dapat menemukan ruang yang sangat kecil sehingga mereka dipaksa untuk berdiri di sepanjang. Pil Dewa Kekaisaran Dugu Kuan, Dr. Surgawi Ouyang Buping, Marsal Tuali Guangbi, mantan Menteri Kiri Ibu Kota Salju dan Perdana Menteri Kekaisaran saat ini Lin Zheng, Dewa Perang Naga Ras Manusia Suyua, dan Titan selain dari generasi tua yang berjumlah ribuan orang semuanya hadir di hutan pohon api. Ada beberapa di antara mereka yang sudah pensiun dalam pengasingan dan hanya muncul dari pengasingan untuk menghadiri pernikahan Ye King Yu. Lil Ye King Yu akhirnya berhasil, kata Dugu Kuan sambil menghela nafas dan bertukar senyum dengan Dr. Suci. Kedua pria tua ini tidak bisa menahan nafas dengan heran. Dugu Kuan teringat kembali pada pertemuan pertamanya dengan Ye King Yu. Mereka bertemu karena pelet surga misterius, dan Ye King Yu hanya menjadi pejabat militer saat itu. Tidak ada yang akan mengira bahwa pemuda yang luar biasa ini, yang telah menerima kritik dan pujian polarisasi ketika ia ditempatkan di Yuyan Pas dan juga di Kekaisaran Salju, akan mampu mencapai sejauh ini. Pedang perempuan abadi, Wang Jianru, juga diliputi perasaan campur aduk ketika dia melihat Song Xiaojun tersenyum begitu bahagia di sebelah Ye King Yu. Setelah darah kegelapan tersulut dalam tubuh Song Xiaojun, ia menjadi musuh Kekaisaran semalam. Dengan kata lain, seluruh Kekaisaran penuh dengan musuh-musuhnya, dan dia berada dalam kesulitan yang sangat besar sehingga Wang Jianru harus mengungkapkan identitas aslinya dan melepaskan kekuatan sejatinya sebelumnya. Dia berasumsi bahwa dia cukup kuat untuk melindungi dan menjaga Song Xiaojun seumur hidup. Dia ingat ketika Ye King Yu menyerahkan tubuhnya untuk melihat Song Xiaojun dan bagaimana dia tampak tergila-gila dan bertekad sebelum mereka berpisah dengan enggan. Namun, dia berasumsi bahwa ini hanya kegemaran muda, dan tidak peduli betapa bersemangatnya dia mencintai Song Xiaojun, dia yakin bahwa cinta ini akan mati begitu dia dipaksa untuk menghadapi kenyataan. Dia secara insting berasumsi bahwa cinta Ye King Yu dan Song Xiaojun akan menghilang seiring waktu berlalu dan bahwa kesenjangan antara status dan identitas mereka akan menjadi lebih luas. Bahkan setelah Ye King Yu menunjukkan potensi dan bakatnya, dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar akan mengambil seluruh dunia demi Song Xiaojun, tapi dia salah. Pria ini ternyata sangat kuat sehingga dia bisa menghancurkan semua rintangan yang berdiri di antara cinta mereka. Ketika dia ingat betapa mereka sangat menderita dan apa yang telah mereka alami bersama, dia benar-benar berharap mereka baik-baik saja dan berharap bahwa mereka akan memiliki pernikahan yang bahagia bersama. Bai Yuan Xing, Jin Ling Er, Li Ying, Li Qi, dan yang lainnya yang hadir sangat bahagia sehingga mereka hampir tidak bisa menahan kegembiraan mereka dan bereaksi seperti anak kecil ketika mereka menyaksikan upacara. Sulit untuk berpikir bahwa orang-orang ini sekarang penguasa domain asing mereka sendiri yang terkenal di seluruh domain Star Tau San Star. Orang tua Li Ying dan Li Qi juga diundang dan hadir di pesta pernikahan. Ibu Wu dan pena tua Li paling menarik perhatian di antara kerumunan. Ibu Wu telah bersama Ye Qing Yu sejak dia berada di Yuan Pas. Meskipun dia hanya seorang koki, statusnya telah meningkat setelah Ye Qing Yu menjadi terkenal. Dia tidak mengolah cara bela diri, tetapi karena Ye Qing Yu, Li Qi, dan Li Ying, dia berhasil menikmati umur panjang dan kesehatan. Pena tua Li, yang berdiri di samping Bunda Wu, juga sangat gugup. Dia adalah pria yang sederhana dan jujur, dan meskipun putra dan putrinya sekarang adalah raja-raja penguasa sendiri yang berdiri di puncak jalan bela diri, dia selalu tidak menonjolkan diri dan hidup tenang dengan ibu Wu di kota cahaya seperti orang biasa penduduk. Petugas kepala Kekaisaran Surga Abadi, Luo Yi, berdiri di barisan depan, dan matanya ketika dia melihat Ye Qing Yu melakukan formalitas pernikahan penuh rasa terima kasih dan rasa hormat yang tulus. Pria muda ini yang telah bangkit di dunia masih mengingat hari-hari indah setelah ia dipindahkan ke sisi Ye Qing Yu. Dia ingat penghinaan yang dia rasakan setelah pertunangannya memutuskan pertunangan mereka dan bagaimana dia berhasil mendapatkan kembali harga dirinya dengan cara yang paling sederhana dan paling langsung. Kehidupannya telah berubah sesudahnya, dan seiring berjalannya waktu, kepala jurutulis ini telah memenangkan hati dan rasa hormat dari banyak orang terhormat. Setelah pensiun, ia mengemukakan ingatan berharga ini lebih dari satu kali dalam otobiografinya. Ini juga menjadi salah satu anekdot yang paling legendaris dan lucu dari kerajaan surga abadi. Lantian dan Kaisar Marsial yang tinggi dan kurus juga hadir. Lantian tidak lagi terbebani atau tertahan oleh masa lalunya, sehingga dia akhirnya bisa menikmati hidup sesuai keinginannya. Mantan teman sekelas Ye Qing Yu ada di samping lantian. Mereka yang berhasil bertahan setelah Deer City telah dihancurkan oleh infaders adalah Zhou Yu, Qin Wu Shuang, Yan Sing Tian, Bai Yu King, Kuan Yalin, dan lainnya. Hong Kong, Li Chen Zhu, dan yang lainnya juga hadir, dan mereka adalah perwakilan dari Akademi Rusa Putih. Mereka semua tidak dapat menyembunyikan harga diri mereka karena Ye Qing Yu dan Song Xiao Jun adalah alumni Akademi Rusa Putih, sementara Yu Xiao Xing juga memiliki kedekatan yang mendalam dengan Akademi Rusa Putih. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa White Deer Academy telah muncul sebagai pemenang terbesar. Ye Qing Yu adalah pria yang sangat sentimental, dan setelah bertahun-tahun berlalu, teman-teman lamanya tersebar di mana-mana. Dia tidak memiliki banyak kenalan lama yang tersisa, tetapi dia mengundang mereka semua. Tang San, yang selalu berada di sisi Xiao Chao dan King Er, juga tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia hanya menjadi budak rumah tempat tinggal Ye, tetapi hidupnya telah berubah karena Ye Qing Yu. Dia sekarang adalah pengawas utama kediaman Ye dan statusnya bahkan lebih tinggi dari penguasa domain besar. Segalanya terasa seperti mimpi baginya ketika dia melihat kembali bagaimana dia berhasil sampai ke titik ini, dan dia takut dia akan terbangun dari fantasinya. Xiao Chao dan King Er mengobrol dengan bersemangat di sebelahnya. Kedua gadis kecil ini telah tumbuh menjadi wanita cantik yang menikah dengan pria yang mereka cintai. Ye Qing Yu telah melakukan beberapa pemeriksaan latar belakang dan mengkonfirmasi bahwa ini adalah pria yang jujur, jadi wanita ini sekarang hidup bahagia dengan suami mereka. Tuan-tua Li Shizen juga duduk di barisan depan. Bab 1369 banding 1369. Bab Identitas Li Shizen secara bertahap menjadi lebih jelas. Dia, pada kenyataannya, seorang kaisar bela diri dari generasi yang lalu dan telah menjadi satu-satunya kaisar bela diri dalam sejarah yang berhasil melarikan diri dari kendali kaisar langit. Kemudian, ia menghancurkan kultivasinya sendiri dan bersembunyi. Secara kebetulan, dia menemukan celah dalam ruang dan waktu dan menggunakannya untuk memasuki domain surga Wastelen. Saat itu, hukum Dao Surgawi di domain surga Wastelen tidak lengkap dan ini menyebabkan kekuatannya melemah. Dia memiliki beberapa pertemuan dengan Dewa Perang Perles dan Dewa Perang Perles telah menginstruksikan dia untuk memberikan perhatian khusus kepada Ye King Yu dan dengan demikian, dia memberi Ye King Yu formula pil. Dia juga karakter yang luar biasa. Sekarang, dia akan berjalan bebas di antara berbagai domain dan planet dari Fasto Sun Star Domains Dia menjalani kehidupan yang bebas dan berhubungan baik dengan Dewa Pil dan Dr. Surgawi sehingga mereka seperti tiga penembak. Dia tidak pernah sekalipun bertanya tentang urusan duniawi dan melayang-layang seperti burung bangau yang riang dan liar. Dia sangat sulit dipahami dan sesekali akan muncul di dunia fana untuk meninggalkan legenda menakjubkan lainnya. Dia bisa menghidupkan orang mati dan dia seperti hidup abadi bagi banyak orang. Hari ini adalah pernikahan Ye King Yu sehingga Li Si Zen secara alami akan hadir. Ini bukan hanya karena betapa kuatnya Ye King Yu hari ini, juga bukan karena mereka adalah kenalan lama, juga bukan karena fakta bahwa mereka saling terhubung dengan baik dan dia pernah membimbing Ye King Yu tentang cara memperbaiki ramuan dan pil. Hari ini, Ye King Yu lebih berpengalaman dalam seni pemurnian daripada dia dan telah memberinya 108 tungku pil yin yang bagua, yang merupakan cawan suci dari seni pemurnian. Li Si Zen merasa seolah-olah hampir mencapai mimpinya seumur hidup untuk memurnikan pil keabadian. Kerumunan mengobrol dengan bersemangat. Sorakan nyaring terdengar dari kota cahaya. Ini adalah bagian terpenting dari upacara. Qin Zizhui memandang dengan senyum di wajahnya, tetapi ketenangan luarnya membuat dia senang. Dia sekarang tidak hanya seorang ahli yang dikenal di seluruh domain Star Towsan Star luas dan yang secara terbuka diakui sebagai ahli dalam teknik pedang dan pedang, dan diberi gelar kehormatan Kaisar Saber tanpa tanding, tetapi dia juga seorang tokoh legendaris di cara bela diri. Artis bela diri ini, yang pernah digunakan untuk bertarung melawan Brute Rache, adalah pendekar pedang saat ini yang dulunya adalah salah satu dari sedikit yang berhasil melihat gambar yang lebih besar di antara para penerus tiga sekte dan tiga sekolah, dan yang merupakan juga teman baik Ye King Yu, sangat dihormati oleh semua karena kepahlawanan dan kebenarannya. Dia tidak tertarik pada kekuatan dan otoritas dan hanya fokus pada menyempurnakan teknik pedangnya dan pedang. Dia pernah memasuki dojo abadi untuk memajukan pemahamannya di depan patung surgawi yang berisi teknik Kaisar. Dia sekarang hanya kumis dari menjadi Kaisar Marsial sendiri, karena dia cocok dengan deskripsi klasik seniman bela diri keti. Qin Zizhui dikelilingi oleh istri, putra, dan putrinya. Ayah, Paman Kaisar Kekaisaran terlihat sangat tampan hari ini, putranya yang hampir berusia tiga tahun berkata ketika dia duduk di pundak Qin Zizhui. Istrinya yang cantik dan cerdas tersenyum pada kata-kata putranya. Dia ingat bahwa Ye King Yu lah yang turun dari langit untuk membalikkan meja ketika para pakar asing menyerbu Machless Blade City dan meninggalkan suaminya di ambang kematian. Dia secara pribadi mengembalikan kebahagiaannya kembali padanya ketika dia merasa putus asa dan putus asa. Dia tahu bahwa Ye King Yu dianggap oleh banyak orang perlindungannya. Namun, dia masih sangat berterima kasih kepadanya ketika dia melihat suaminya dan anak-anaknya, yang adalah segalanya baginya. Ada juga yang lain dari tiga sekte dan tiga sekolah Kekaisaran Salju yang berdiri di dekat Qin Zizhui. Mantan pewaris sekte Harimau Naga dan ketua sekte saat ini, Wu Sanglong, juga hadir. Master sekte dari Krepemiel Sekte, Li Rui, juga hadir di tengah-tengah mereka. Murid dari Krepemirtel Sekte, yang dulu sangat penakut dan pengecut tetapi yang jujur dan benar dan menawarkan untuk mengorbankan dirinya untuk orang yang dicintainya dalam menghadapi kematian, sekarang sekte master dari Krepemirtel Sekte untuk masa lalu 2000 tahun. Dia memiliki kultivasi yang kuat dan dia sekuat Qin Zizhui. Dia juga dianggap sebagai salah satu ahli paling kuat dalam domain Fasto Sun Star dan terkenal karena jujur dan benar. Di bawah kepemimpinannya, ketenaran Krepemirtel Sekte telah menyebar melampaui Heaven Wasteland domain dan telah menjadi lebih terkenal. Li Rui mungkin adalah guru sekte yang paling otoritatif sepanjang sejarah sekte ini, yang tidak tertandingi dalam hal budidaya dan pencapaian. Air mata mengalir di matanya saat dia menyaksikan proses di atas panggung. Dia masih ingat bahwa itu adalah Ye King Yu yang memiliki di Sekte Krepemirtel lebih dari 2300 tahun yang lalu, secara pribadi menunjuknya Sekte Master Sekte Krepemirtel dan memberikan kepadanya dan membimbingnya pada teknik kultivasinya. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Ye King Yu telah membentuknya menjadi orang seperti sekarang ini. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi emosional, dan dia mengulurkan tangan untuk memegang tangan istrinya. Istrinya tak lain adalah Nan Hua. Dia dulu naksir wanita ini dan bahkan tidak berani menatap langsung padanya sejak dia senior, yang mengeluarkan aura yang terang dan mempesona, tapi sekarang mereka telah menikah bahagia selama lebih dari 2000 tahun, dan mereka memiliki tiga putra dan putri bersama. Gadis muda yang keras kepala, nakal, dan angku ini telah matang menjadi wanita yang lembut dan cantik. Nan Hua menoleh untuk melihat suaminya sambil tersenyum ketika dia merasakan tangannya di tangannya. Dia tidak bisa menahan nafas secara emosional ketika dia melihat Ye King Yu, yang akan menikah di atas panggung. Lebih dari 2000 tahun telah benar-benar terbang dalam sekejap mata. Dia masih setampan sebelumnya dan penampilannya tidak berubah sama sekali, tetapi statusnya telah meroket begitu cepat sehingga dia seperti naga surgawi yang telah menembak ke langit. Dia dulu berpikir bahwa dia adalah bangsawan dan bangsawan dan pernah menindas Ye King Yu, dan bahkan berusaha untuk mengenalnya lebih baik. Dia angku dan nakal, dan seperti gadis muda lainnya, dia pernah bermimpi memiliki seorang pangeran yang tampan datang dan menyapunya. Dia berharap Ye King Yu akan jatuh cinta padanya, tetapi seiring berjalannya waktu, dia akhirnya terbangun dari mimpi yang tidak realistis. Hidup telah memberinya lapisan kedewasaan tambahan, seperti bagaimana sebuah apel mentah pada akhirnya akan memerah ketika sinar matahari menyinari padanya, dan dia terbangun dari angan-angannya dan mulai menjalani hidupnya sendiri. Dia tidak berpikir bahwa dia telah berkompromi dengan mimpinya dengan menikahi Lirui, tetapi sebaliknya, dia benar-benar mencintai pria ini yang memberinya rasa aman. Kakak-kakak Lang, Lang Zhong dan Lang Yong, juga hadir di kerumunan sebagai keluarga mempelai pria. Setelah lebih dari 2000 tahun berlalu, mereka menyerah untuk mengelola sekte mereka dan bergabung dengan Kekaisaran. Mereka sekarang bertanggung jawab atas pasukan rahasia Kekaisaran. Kebanyakan pejabat biasa Kekaisaran tidak tahu keberadaan mereka, tetapi mereka diam-diam sangat kuat sehingga Kaisar Marsial akan menjadi pucat. Bai Yuqing menarik banyak perhatian, seolah-olah dia adalah peribulan yang turun ke alam fana. Master White Jade Capital saat ini sangat cantik dan mengeluarkan aura sempurna dan halus seperti seseorang yang bukan dari dunia. Tidak peduli seberapa ramai Light City, masih ada ruang antara dirinya dan yang lain karena tidak ada yang berani mendekat terlalu dekat dengannya. Mereka tidak takut padanya karena dia seorang Kaisar bela diri, tetapi karena dia begitu cantik sehingga tidak ada yang ingin menodai kecantikannya. Bahkan mereka yang sangat percaya diri dan egois merasa sedikit malu pada diri mereka sendiri di depan Bai Yuqing. Perasaan ini seolah-olah mereka akan mencemari eterealismenya jika mereka mendekat padanya. Sayangnya, peri cantik ini bukan salah satu pengantin cantik di panggung hari ini. Jika Kaisar Dewa Kekaisaran tidak bisa memenangkan hati wanita cantik ini, lalu siapa yang bisa memenangkan hatinya? Banyak di antara tamu pernikahan berspekulasi diam-diam. Bai Yuqing adalah satu-satunya orang yang tahu bahwa dia memang jatuh cinta pada Yeqing Yu. Namun, dia terlalu keras kepala dan sombong, jadi meskipun dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk pria ini, dia tidak akan pernah mengungkapkan perasaannya terhadap pria itu, juga tidak akan mau berbagi kesayangannya dengan wanita lain. Karena itu, dia lebih suka berdiri di kejauhan, baik saja. Aku berharap kamu bahagia, kata Bai Yuqing diam-diam. Dia hanya bisa menyesali kenyataan bahwa mereka telah bertemu terlambat dan bahwa dia telah mengambil waktu lebih lama daripada yang lain untuk jatuh cinta padanya. Karena dia telah bertemu dengannya lebih lambat dari wanita lain, semuanya sudah ditulis di bintang-bintang. Jadi, apakah masih ada kebutuhan baginya untuk bertarung dengan yang lain demi pria ini? Dia berpikir dengan mencela diri sendiri. Segalanya mungkin telah ditulis di bintang-bintang di muka. Bai Yuqing memandang sebentar lebih lama sebelum dia berbalik dan pergi. Jubah putihnya lenyap seperti bulan yang cerah. Tidak ada yang melihat peri White Jade Capital lagi dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Ribuan tahun kemudian, penerus lain dari White Jade Capital muncul di dunia dan mengejutkan semua orang dengan kecantikannya. Dia tampak hampir persis sama dengan Bai Yuqing. Yeqingyu tidak memperhatikan kepergian Bai Yuqing saat dia berdiri di atas panggung. Namun, pengiring pengantin, Song Qingluo, yang berdiri bergandengan tangan di samping Song Xiaojun, segera melihat sosok itu dengan kepergian putih. Dia tersenyum masam ketika menyaksikan sosok ini, yang tampak sedikit kesepian dan riang, menghilang. Kecantikan Bai Yuqing memang tak tertandingi, tetapi tidak semua cinta di dunia bisa dimenangkan melalui kecantikan. Song Qingluo sendiri juga jatuh hati pada Yeqingyu, tapi dia tidak berhasil memenangkan hatinya dan dia tidak riang seperti Bai Yuqing. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa melepaskan diri dari cintanya kepada suaminya. Dia berpegangan pada lengan saudara perempuannya dan mengalami seluruh proses pernikahan di jarak terdekat, tetapi ini sudah cukup baginya. Karena dia tidak bisa menjadi bintang dalam pernikahan ini, dia senang memainkan peran pendukung. Setiap orang memiliki metode mereka sendiri untuk mencintai orang lain dan juga memiliki kebebasan memilih. Pernikahan memasuki panggung di mana pengantin harus mengambil sumpah mereka. Pengantin perempuan dan laki-laki adalah tokoh yang sangat kuat dan sumpah mereka disaksikan oleh langit dan bumi. Kekuatan hukum Dao memanifestasikan dirinya dan suara Dao meraung. Putri kecil dari balap setan hitam mencibir ketika dia melihat trio yang menerima berkat dari orang-orang. Lalu dia menghela nafas dan mau tak mau memikirkan temannya, Celestial Phoenix Maiden. Celestial Phoenix Maiden belum dibangkitkan, jadi dia telah melewatkan proses hari ini dan juga melewatkan seumur hidup bersama dengannya. Dia ingat betapa temannya yang bodoh itu mencintai Ye King Yu, tetapi surga itu kejam pada temannya. Aku ingin tahu apakah dia akan kesal ketika dia hidup kembali dan mendengar ini. Putri kecil dari balap setan hitam berpikir dalam hati. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya karena dia tahu bahwa temannya yang bodoh akan memilih untuk tidak menunjukkan dirinya di depan Ye King Yu lagi di samping kesedihannya dan akan menghindari mengganggunya. Dia benar-benar terlalu bodoh. Bab 1370 Bab Pernikahan itu berakhir dengan indah ketika seluruh domain bintang seribu menonton. Perayaan di kota Kekaisaran berlangsung selama beberapa bulan dan para ahli tingkat atas dari berbagai domain dan planet bergembira dengan gembira selama satu tahun penuh. Kamar pengantin berada di Istana Cahaya dalam kota Cahaya, dan tentu saja, tidak ada yang berani mencoba menguping proses persidangan. Satu tahun kemudian, kelopak bunga dao surgawi yang tersebar di seluruh heaven wasteland domain akhirnya menghilang dan semuanya kembali normal. Istana merilis berita yang diharapkan kedua permaisuri. Berita ini tentu saja menarik perhatian dunia. Setelah dua Kekaisaran, Kekaisaran Tanah Air Surga dan Kekaisaran Abadi, telah bergabung, tidak ada indikasi siapa yang akan ditunjuk sebagai Kaisar Sejati Kekaisaran Abadi. Dewa Kekaisaran Kaisar Ye King Yu adalah pemimpin spiritual dan ayah baptis seluruh Kekaisaran, tetapi ia jarang ikut campur dalam urusan politik. Kerajaan besar berfungsi seperti jarum jam berkat otak optik, awal dan banyak jenius tak tertandingi seperti Lin Zheng untuk mendukung Kaisar Dewa Kekaisaran. Kerajaan itu berkembang dan banyak orang menduga bahwa Kaisar Dewa Kaisar mungkin menunjuk salah satu anaknya untuk mewarisi tahta jika dia tidak tertarik untuk mengambil posisi ini sendiri. Sekarang kedua permaisuri itu sedang, siapapun yang melahirkan Kekaisaran, seorang putra berarti bahwa putra mereka akan berdiri untuk mewarisi tahta. Ketika banyak orang berspekulasi dan mengharapkan kedatangan anak-anak kerajaan, Song Xiaojun bersalin terlebih dahulu tetapi dia melahirkan seorang putri. Sepuluh hari kemudian, Yu Xiaoxing melahirkan Ye Qingyu seorang putra. Dia sekarang memiliki putra dan putri yang cantik. Ye Qingyu berdiri di tangga kuil surgawi di hutan pohon api kota cahaya dan menggendong anak-anaknya, tampak puas dan bahagia. Setahun kemudian, kedua anak itu tumbuh dengan baik dan juga menunjukkan tanda-tanda bakat luar biasa untuk berkultivasi. Ye Qingyu tidak mengumumumkan pewaris tahta Kekaisaran Abadi. Dia menghabiskan dekade berikutnya menjelajahi setiap wilayah dan planet dengan istri dan anak-anaknya. Mereka melihat banyak pemandangan indah dan mengalami sendiri budaya setempat. Mereka bahkan meninggalkan domen seribu bintang besar dan menuju ke domen bintang tombak darah, domen bintang ungu gelap, domen bintang dunia bawah, dan sebagainya. Putrinya, Ye Xinan, dan putranya, Ye Qingyu, mulai menjadi dewasa, dan ketika mereka mendengar legenda yang menyebutkan orang tua mereka di seluruh dunia, kekaguman mereka pada Ye Qingyu tumbuh lebih dalam dan menjadi tertanam di tulang mereka. Setelah mereka mengakhiri perjalanan mereka, Song Xiaojun dan Yu Xiaoxing kembali ke Heaven Wasteland domain bersama anak-anak mereka sementara Ye Qingyu menuju ke berbagai negeri untuk bertemu teman-teman lamanya. Dia bertemu Yan Bu Hui di tempat yang dulu dikenal sebagai pengadilan iblis tanah salju di domain Heaven Wasteland. Mereka dulu adalah saingan tetapi mereka sekarang berteman cepat. Yan Bu Hui tidak menghadiri pernikahan Ye Qingyu karena Lu Heng akan melahirkan saat itu. Sekarang, dia sudah menjadi ayah dari tiga anak. Dia telah menolak untuk mengambil posisi resmi dan tetap mengasingkan diri di lembah-lembah gelap pengadilan demonstrasi salju. Putri pertama Yu Junxing juga tinggal di sini bersama keluarganya. Setelah bertahun-tahun, dia masih memilih untuk tetap melajang dan dia juga tidak mengejar cara bela diri. Dia menjalani kehidupan dengan caranya sendiri seperti Bango Riang, tanpa keinginan atau keinginan. Lu Heng memikirkan suster Yu Junhan yang sedingin peries ketika dia melihat Ye Qingyu. Sayangnya, dia sudah menghilang dan tidak bisa ditemukan lagi. Ye Qingyu tidak membiarkan Lu Heng tahu bahwa Yu Junhan hanyalah karakter fiksi yang diciptakan oleh Dewa Perang Perang Perles dan sudah memudar menjadi ketiadaan beberapa waktu lalu. Bagaimanapun, Yu Junhan pernah memainkan peran penting dalam kehidupan Lu Heng. Kemudian, Ye Qingyu pergi ke kota Blat yang tidak cocok di mana ia minum dan mengobrol dengan gembira dengan Qin Zizhui, teman lamanya. Tidak banyak orang yang tersisa di dunia ini yang akan berinteraksi terus terang dan bebas dengannya sekarang karena dia adalah Kaisar Dewa Kekaisaran. Tapi Qin Zizhui adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa dia ajak bicara. Setelah dia meninggalkan Matchless Blat City, Ye Qingyu pergi ke Clear River Domain untuk bertemu dengan pangeran berwajah bulat dari Demon Speeder Rache, Mo Jin. Demon Speeder Rache telah berkembang menjadi salah satu ras utama dari Clear River Domain dan Mo Jin telah menjadi pemimpin klan terhebat dari Demon Speeder Rache. Setelah mengobrol dengan Mo Jin, Ye Qingyu mengetahui bahwa orang yang diam-diam melindunginya selama pertempuran Clear River Domain tidak lain adalah Song Xiaojun dan menemukan bahwa lomba laba-laba setan memiliki hubungan aneh dengan kota tak bergerak dari kegelapan. Beberapa kenalan lama sudah meninggal di Flowing Light City. Ye Qingyu mengunjungi makam kenalan lamanya sebelum dia pergi. Dia tidak mengungkapkan dirinya ketika dia mengunjungi berbagai domain dan planet dengan istri dan anak-anaknya, tetapi sekarang, dia meluangkan waktu untuk mengunjungi mereka satu per satu. Akhirnya, dia pergi ke Chaotic Ruins Domain dan pergi ke Kuil Surgawi dari Alliance of Domains, yang telah direkonstruksi setelah Kronik Kaisar Surgawi menguranginya menjadi tumpukan puing-puing. Tablet Memorial Ren Puyang dapat ditemukan di dalam Kuil Surgawi, jadi dia berlutut dan meratapi meninggalnya pria hebat ini. Dia telah menguasai seni kebangkitan, tetapi kematian Ren Puyang sudah lama sekali sehingga tidak ada satupun gumpalan jiwanya yang tersisa yang bisa ditemukan. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak dapat menghidupkannya kembali. Ada beberapa hal di dunia ini yang akan menjadi penyesalan seumur hidupnya. Setelah dia mengunjungi semua teman lamanya dan kenalannya, Ye Qingyu pergi untuk mencari penumpang dari Netherworld dan menuju ke tempat kematian. Pohon dunia yang baru dan mungil telah tumbuh di samping sumur kehidupan dan kematian lebih dari 2.000 tahun kemudian. Cabang-cabangnya penuh dengan daun dan tampak seperti pohon parasol. Sarang Phoenix tumbuh secara alami di atasnya, di mana ada telur Phoenix besar yang bersarang di dalamnya yang mengeluarkan cahaya hangat. Ini adalah awal kelahiran kembali Phoenix Maiden Surgawi. Liu Saji membutuhkan waktu kurang dari satu abad untuk dilahirkan kembali, jadi dia telah kehilangan semua ingatannya setelah dia hidup kembali. Ye Qingyu berharap bahwa dia akan dapat benar-benar membangkitkan Celestial Phoenix Maiden kali ini, jadi dia telah menghabiskan waktu yang lama untuk proses ini. Dia selalu mengawasi Celestial Phoenix Maiden selama ribuan tahun terakhir, dan akhirnya, dia merasakan aura yang akrab dari telur Phoenix. Dia tahu ini karena dia memiliki darah Celestial Phoenix Maiden di dalam dirinya. Ye Qingyu tersenyum ketika dia menunggu di tempat kematian. Dia duduk di bawah pohon dunia kecil dan tampak tenang dan tenang saat dia menunggu gadis Phoenix Surgawi muncul. Tidak ada yang tahu berapa banyak waktu telah berlalu sebelum dia akhirnya mendengar suara retak lembut dari sarang Phoenix. Celestial Phoenix Maiden muncul dari telur yang benar-benar telanjang dan tampak bingung. Dia akhirnya terlahir kembali. Kabut-berkabut berputar di sekelilingnya dan dia melihat sekelilingnya dengan terkejut. Ye Qingyu muncul di depannya. Apakah kamu, kakak Qingyu, Celestial Phoenix Maiden, yang tampak agak linglung sebelumnya, perlahan-lahan mulai sadar kembali dan mengenalinya setelah ragu-ragu sesaat. Wajah cantiknya berubah menjadi senyum bahagia dan dia secara naluriah bergegas dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Ini adalah pengungkapan perasaannya yang sebenarnya. Dia dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan melepaskan Ye Qingyu dengan kaget. Bukankah aku sudah mati? Kenapa? Ye Qingyu tersenyum lembut padanya, mengeluarkan pakaian yang telah disiapkan sebelumnya, dan membungkusnya. Aku pernah mengatakan kepadamu bahwa bahkan jika laut dan gunung jatuh, atau planet dan bintang bergerak, aku akan menemukan cara untuk membangkitkanmu. Dan hari ini, aku akhirnya berhasil memenuhi janjiku. Segalanya akan dimulai dari awal. Mari kita pulang. Bab 1371 Bab Phoenix Race bersuka cita atas kembalinya Celestial Phoenix Maiden keras mereka. Celestial Phoenix Maiden selalu menjadi talenta paling hebat dari Phoenix Race sepanjang masa, dan orang-orangnya selalu berharap bahwa dia akan dapat menghidupkan kembali Phoenix Race. Sayangnya, dia telah binasa saat menyelamatkan Ye Qingyu, dan meskipun ini berarti bahwa Ye Qingyu selamanya berhutang budi kepada perlombaan Phoenix dan dia selalu memperlakukan perlombaan Phoenix dengan baik selama ini, kematian seorang ajaib yang luar biasa akan selalu menjadi pukulan besar bagi ras apapun. Itu karena setiap keajaiban membawa kekayaan alam semesta dan seringkali mewakili kekayaan seluruh ras. Dengan demikian, kematian seorang ajaib juga kematian nasib mereka. Celestial Phoenix Maiden akhirnya kembali ke flip mereka. Seluruh ras bersuka cita. Pemimpin klan tua, yang juga ayahnya, sekarang sudah tua, tapi dia masih menjadi tokoh berwibawa dalam ras Phoenix. Dia juga dikenal sebagai sosok berkemauan keras di dalam kekaisaran abadi, tapi sekarang, dia tidak bisa menahan tangis kebahagiaan saat dia menyambut putrinya di rumah. Ayah, kata Celestial Phoenix Maiden, ingatannya masih utuh sehingga dia masih bisa mengenali ayahnya. 2000 tahun mungkin tampak sangat singkat bagi seorang ahli dari ras Phoenix seperti klan yang lebih tua, karena itu hanya beberapa kali dihabiskan untuk menyendiri, tetapi rasanya seperti usia tua bagi seorang ayah yang telah kehilangan anak perempuannya yang berharga. Ye King Yu merasa bersalah dan minta maaf terhadap Phoenix Rache, dan dengan demikian, dia menghabiskan lebih dari sebulan dengan Rache Phoenix. Dia pergi satu bulan kemudian. Perlombaan Phoenix juga merayakan kepulangan Celestial Phoenix Maiden selama sebulan penuh. Perasaannya terhadapnya tidak berubah sama sekali. Dia enggan berpisah dengan Ye King Yu, tapi dia masih memilih untuk tetap dengan Phoenix Rache. 2000 tahun terakhir benar-benar kosong baginya, jadi dia menghabiskan waktu untuk memahami keadaan kematiannya dan apa yang terjadi di Fasto Sun Star Domains selama periode ini. Meskipun ras Phoenix berusaha mencegahnya menemukan beberapa hal, dia akhirnya mengetahui bahwa Ye King Yu sudah menikah. Dia membeku kaget ketika mendengar berita ini, lalu dia tampak sangat sunyi. Dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya dan ekspresinya sangat memilukan. Dia duduk diam sendirian di bawah pohon parasol dari rumah leluhurnya dan menghabiskan satu sore penuh di sana, Phoenix Rache akhirnya berhasil menemukan pohon parasol surgawi yang utuh dengan bantuan Ye King Yu lebih dari seribu tahun yang lalu. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat pohon ini. Tuan, mungkin, kita seharusnya tidak memberitahunya berita itu, kata seorang penatua cemas. Penatua klan balap Phoenix memandang putrinya, yang duduk di bawah pohon payung di kejauhan, dan menghela nafas. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kita mungkin bisa menjaga ini darinya untuk sementara waktu, tetapi hanya masalah waktu sebelum dia tahu. Sik, ini semua bermuara pada nasib. Jika mereka ditakdirkan untuk bertemu tetapi tidak ditakdirkan untuk berakhir bersama, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu juga. Celestial Phoenix Maiden adalah keajaiban dari Phoenix Rache dan juga kecantikan yang tiada taranya. Darah Dewa Phoenix Kuno mengalir di nadinya, jadi dia sangat mulia dan bangga. Jika dia jatuh cinta pada orang lain, itu akan menjadi kehormatan orang itu. Ada banyak keajaiban yang ingin menjadikannya sebagai istri mereka, tetapi mereka mungkin tidak layak untuknya. Jika ada orang lain yang menyebabkan kesedihan putrinya, pria berkemauan besi ini akan sudah balistik. Tapi karena putrinya menyukai Ye King Yu, seorang penguasa tinggi yang lebih kuat dari siapapun, seseorang yang merupakan legenda dan keajaiban hidup, tetua klan tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal itu tidak peduli berapa banyak dia menyayangi dan menginginkan putrinya hidup bahagia dengan pria pilihannya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk memaksa Ye King Yu menikahi putrinya bahkan jika dia ingin memenuhi keinginan putrinya. Ada jutaan kata di dunia tetapi kata, cinta, seringkali paling mematikan. Penatua-klantua itu merasa tidak enak ketika dia melihat sosok putrinya yang sedih dan kesepian di bawah pohon payung, tetapi dia akhirnya berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan atau lakukan untuk menghiburnya, tidak ada yang berhasil dan itu hanya akan meningkatkan rasa sakitnya. Dia juga masih muda sekali dan juga mengalami patah hati. Dia menghela nafas ketika meninggalkan pohon payung kuno dan kembali ke Phoenix City. Saat dia tiba, dia menerima kabar dari seorang penatua bahwa murid tertua kaisar dewa kekaisaran, Bai Yuan Xing, dan muridnya yang lain, Tian Ning, telah memimpin kelompok ke kota Phoenix dan meminta audiensi di luar aula. Mereka di sini, cepat, undang mereka, kata tetua klan tua itu. Dia tidak berani membuat mereka menunggu. Bai Yuan Xing sekarang adalah salah satu orang paling kuat di dunia dan dia sudah menjadi kaisar bela diri beberapa abad yang lalu. Sebagai murid tertua dari kaisar dewa kaisar, ia menikmati status yang mulia dan agung. Dia juga dikenal sebagai pahlawan yang jujur dan sangat dihormati dan dihormati di dalam kekaisaran. Meskipun Tian Ning belum mencapai budidaya Marsial Emperor, dia adalah salah satu tokoh paling kuat dalam kekaisaran dan memiliki masa depan yang cerah di depannya. Kedua orang ini akan disambut dengan hangat oleh kaisar atau pemimpin sekte yang kuat dalam domain seribu bintang luas berdasarkan fakta bahwa mereka adalah murid pribadi kaisar dewa kekaisaran itu sendiri. Segera setelah itu, Bai Yuan Xing dan Tian Ning diantar ke Ola dan diterima secara pribadi oleh sesepuh kelantua. Phoenix Rache menerima mereka dengan kehormatan tertinggi. Dengan senang hati menyambut kamu di Phoenix Rache, kata tetua kelantua itu sambil tersenyum. Penglihatan Bai Yuan Xing telah dipulihkan, tetapi ia terbiasa bergerak dengan mata tertutup dan tidak mau membuka matanya dalam keadaan apapun. Dikabarkan bahwa Bai Yuan Xing sedang mengolah teknik meditasi mata tertutup dan menggunakan teknik ini untuk menutup kultivasinya untuk mencegah gelombang energi yang menakutkan dalam dirinya dari menyakiti orang lain. Dikatakan bahwa begitu Bai Yuan Xing membuka matanya, kekuatannya akan sangat menakutkan sehingga Kaisar Dewa Kekaisaran akan menjadi satu-satunya orang yang bisa mengendalikannya. Sama-sama, kata Bai Yuan Xing dengan mata terpejam dan tersenyum. Salam, tetua klan, kata Tian Ning sambil membungkuk pada sesepuh klan tua itu. Dia terlihat sangat muda, seolah-olah dia hanya seorang anak lelaki berusia 17 atau 18 tahun. Namun, semua orang tahu bahwa keturunan sekte Naga Langit Kuno sudah mencapai puncak Uh, Lord Tian Ning, tolong jangan berdiri pada upacara. Tetua klan tua terkejut dan cepat membungkuk sebagai imbalan. Dia adalah kepala balap Phoenix, tetapi Tian Ning peringkatnya lebih tinggi daripada dia karena dia adalah murid pribadi Kaisar Dewa Kekaisaran. Tampaknya tidak tepat bagi Tian Ning untuk menyambutnya secara formal. Sisa penatua dari Phoenix Rache juga kaget. Apa yang terjadi di sini? Bai Yuan Xing berkata, kami di sini atas nama tuan kami untuk mencari aliansi pernikahan. Aliansi pernikahan, sesepuh klan tua itu mengulang dengan kaget. Mata Bai Yuan Xing masih tertutup tetapi dia masih bisa merasakan semua yang terjadi di sekitarnya dengan tajam. Bahkan, indranya lebih tajam dengan mata tertutup daripada dengan mata terbuka. Iya, tuan kami telah jatuh cinta pada putrimu dan mencari tangannya untuk menikah, lanjutnya dengan sopan. Tetua klan tua tidak tahu apa yang dikatakan Bai Yuan Xing selanjutnya karena pikirannya menjadi kosong dan dia diliputi dengan kebahagiaan. Ketika dia berpikir bahwa tidak ada cara untuk membantu putrinya, jalan lain telah terbuka. Dia berasumsi bahwa putrinya akan patah hati untuk selamanya, dan ini membuatnya merasa lebih buruk karena tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantunya. Namun, sebelum dia menyadarinya, sosok legendaris itu datang untuk mencari tangannya dalam pernikahan. Uh, apakah ini berarti bahwa keinginan putrinya menjadi kenyataan? Pena tua klan tua, yang biasanya tenang dan tenang, sekarang sangat bersemangat sehingga dia merasa ingin melompat ke girangan. Dia merasa seolah-olah dia mendengar hal-hal dan hanya santai setelah mendapat jaminan berulang Bai Yuan Xing. Dia bisa menebak betapa bersemangatnya putrinya ketika dia mendengar berita ini. Tetua klan tua sangat bersemangat. Bab 1372 Petunjuk menunjuk keberadaan Hubu Gui. Celestial Phoenix Maiden duduk sendirian dengan sedih di bawah pohon payung. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati dan menyebabkan daun-daun di pohon bergemerisik keras, mengeluarkan getaran melankolis. Celestial Phoenix Maiden duduk dengan tenang di bawah pohon payung seperti ranting kering. Wajahnya tenang ketika dia memikirkan kembali bagaimana dia membawa harapan rasnya di pundaknya saat dia dilahirkan. Meskipun dia adalah wanita luar biasa yang dikenal di seluruh Fastousan Domains, dia adalah satu-satunya orang yang tahu betapa beratnya bebannya dan seberapa banyak dia telah menderita. Inilah sebabnya dia selalu terlihat begitu dingin dan membuat semua orang tetap seperti peri es yang memilih untuk mengunci diri. Dia telah bertemu Ye King Yu di distrik ke-17 dari Black Demon Abyss, di Tauwu Mountain Ridge, dan ini telah mengubah hidupnya. Dia awalnya mencari seseorang untuk menjelajahi distrik ke-18 bersama, tetapi sebelum dia menyadarinya, dia telah jatuh cinta pada pemuda yang tidak dikenal ini dan tersentuh oleh bagaimana dia hampir mengorbankan dirinya untuk melindunginya di bawah pohon payung. Dia selalu begitu dingin dan sombong sehingga dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia bisa jatuh cinta pada seorang pria, apalagi jatuh begitu dalam untuk pria itu. Seseorang pernah berkata bahwa semakin dingin seorang wanita, semakin kuat cintanya setelah dia jatuh cinta. Mungkin orang itu benar. Seiring berlalunya waktu, Fastousan Domains menyambut usia yang berkembang dan Phoenix Race memilih untuk menapaki jalan yang sangat berisiko untuk memenuhi mandat ras mereka. Celestial Phoenix Maiden masih ingat bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Ye King Yu di kantor Ren Puyang di Kuil Surgawi Human Race di Alliance of Domains. Dia berasumsi bahwa ini akan menjadi pertemuan terakhir mereka karena dia tidak tahu apakah dia akan dapat kembali hidup setelah menuju pertempuran. Semua cintanya, kengganan untuk berpisah, dan kerinduannya telah terwujud selama 10 menit di mana dia telah mengambil inisiatif untuk bertemu dengannya. Dia tidak berpikir bahwa dia akan melihatnya lagi selama pertempuran alam gelap. Mereka berdiri di sisi yang berlawanan pada saat mereka bertemu. Ketika dia dipaksa untuk membuat pilihan yang sulit antara nasib rasnya atau kekasihnya, dia akhirnya memilihnya. Dia berasumsi bahwa kematian adalah bentuk pembebasan. Dia tidak berharap untuk hidup kembali 2000 tahun kemudian, dan meskipun dia merasa senang mengetahui bahwa rasnya berkembang dan telah bebas dari perbudakan mereka, fakta bahwa dia harus berurusan dengan waktu dan dunia yang sama sekali berbeda dan harus menghadapi kenyataan bahwa kekasihnya sekarang dikawinkan dengan orang lain membuatnya merasa benar-benar putus asa. Dia mulai merenungkan makna hidup ketika dia duduk di bawah pohon payung. Dia pernah menjadi keajaiban rasnya dan rasnya telah menempatkan semua harapan mereka untuk membebaskan diri dari kekuatan gelap di pundaknya. Ini adalah mandatnya selama paru pertama hidupnya, tetapi setelah dia bertemu Ye King Yu, dia akhirnya menemukan beberapa arti dalam kehidupan selain beban dari Phoenix Rache yang ada di pundaknya. Namun, makna hidupnya sekarang telah diambil darinya. Apa gunanya hidup? Dia bertanya-tanya. Dia tidak berniat bunuh diri, tetapi ini adalah periode introspeksi dan refleksi diri. Kemudian, seseorang perlahan mendekatinya dari belakang. Ayah, katanya sambil tersenyum kecil. Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku dan tidak perlu bagimu untuk menghiburku juga. Sudah bertahun-tahun dan aku tidak selemah ini. Penatua-klantua itu membelai rambut putrinya dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, gadis bodoh, tidak perlu mencoba untuk memakai front yang kuat. Dia datang untuk mencari tanganmu dalam pernikahan. Celestial Phoenix Maiden gemetar karena terkejut. Murid tertua Kaisar Dewa Kekaisaran, Bai Yuan Xing, dan muridnya, Tian Ning, mengunjungi Phoenix City hari ini dan meminta tangan Anda menikah atas namanya. Saya ingin berkonsultasi dengan Anda tentang masalah ini, kata tetua klan tua itu. Dengan senyuman, gadisku yang berharga, kamu tidak jatuh cinta pada orang yang salah. Kaisar Dewa Kekaisaran bukan orang yang tidak tahu berterima kasih dan telah membalas cintamu dengan cara yang baik. Aku sangat bahagia untukmu, karena gadis berhargaku akan segera menikah. Secara alami aku harus memastikan bahwa pernikahan itu akan menjadi acara besar. Hahaha. Tetua klan tua terkekek keras dari lubuk hatinya. Setiap orang yang mendengar berita ini tahu bahwa status ras Phoenix akan meningkat secara liar begitu Mai dan Surgawi Phoenix dikawinkan dengan Kaisar Dewa Kaisar. Mereka dapat menggunakan kota kegelapan yang tidak bergerak dan kamar dagang King Luo sebagai dasar untuk perbandingan. Tidak ada seorang pun di seluruh kekaisaran abadi dan bahkan aliansi kekuatan di beberapa domain bintang utama berani menyinggung dua kekuatan super ini. Kamar dagang King Luo telah meluas ke domain bintang dunia bawah, domain bintang tombak darah, menjadi titan yang tiada taraf di dunia perdagangan. Begitu seseorang dari ras Phoenix menjadi permaisuri Kaisar Dewa Kekaisaran, ini berarti bahwa ras Phoenix akan sekuat dua kekuatan super lainnya. Sejarah dan sumber daya ras Phoenix bahkan lebih kaya daripada dua kekuatan super lainnya, tetapi bagi tetua klan, satu-satunya alasan mengapa dia bersuka cita adalah karena putrinya yang berharga akhirnya menemukan kebahagiaan. Ketika dia berpikir kembali ke masa lalu, dia merasa bahwa dia sangat berhutang pada putrinya. Celestial Phoenix Maiden akhirnya bangkit dan menginjak kakinya ketika ayahnya tertawa bahagia di sebelahnya. Huff, aku tidak mengatakan bahwa aku akan menikah dengannya. Dia sudah memiliki dua istri, katanya. Setahun kemudian, Ye King Yu dan Celestial Phoenix Maiden menikah di Phoenix City. Ini tidak dipublikasikan sebanyak pernikahan pertamanya, tapi itu masih pernikahan yang sangat megah. Kerajaan Immortal menjadi gempar ketika berita bahwa Kaisar Dewa Kekaisaran akan menikahi Celestial Phoenix Maiden diumumkan tahun lalu. Ini adalah istri ketiga Kaisar Dewa Kekaisaran, dan kemungkinan ini juga akan menjadi selir terakhir yang akan diambilnya. Kisah cinta mereka mulai menyebar di antara orang-orang, dan lebih banyak orang sekarang sadar akan pengorbanan dan kontribusi yang telah dia buat untuk dunia ini. Celestial Phoenix Maiden adalah topik hangat di seluruh Kekaisaran. Banyak orang tersentuh oleh cintanya pada Ye King Yu dan kontribusinya pada dunia ini. Keindahan tiada taraf ini memang cocok untuk Kaisar Dewa Kekaisaran. Mereka yang memiliki keraguan tentang pertandingan ini awalnya telah mengubah nada mereka dan sekarang mendukung pertandingan ini. Ada beberapa yang iri pada Ras Phoenix karena aliansi pernikahan ini juga akan menandakan kebangkitan Titan lain. Semua orang tahu bahwa Kaisar Dewa Kaisar tegas dan tegas ketika datang ke musuh-musuhnya tetapi sangat melindungi orang-orang yang dicintainya dan terkenal karena menyayangi istrinya. Hanya masalah waktu sebelum persediaan dan status Phoenix Rache melejit. Pernikahan itu diadakan sesuai jadwal. Namun, kebanyakan orang terkejut melihat Yu Xiao Xing dan Song Xiao Jun hadir di pernikahan. Setelah pernikahan, Celestial Phoenix Maiden tetap di Phoenix City dan tidak kembali dengan yang lain ke kota cahaya di domain Heaven Wasteland. Waktu Berlalu dan Satu Tahun Berlalu Selama waktu ini, Ye Qingyu pergi ke domain bintang Raja Kehancuran, Viengot yang terabaikan, dan Dewa Kesadaran Wiseb untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia mereka dan untuk merawat para penerus. Tiga domain bintang besar ini secara bertahap mulai menjadi bagian dari kerajaan abadi dan ini menyebabkan kelahiran bertahap aliansi domain bintang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan besar. Ketika dia menjelajahi alam semesta, dia tidak pernah berhenti mencari Hubugui dan Nantiyi, tetapi dia masih gagal menemukan petunjuk. Namun, Liu Saji mengunjungi dia tidak lama setelah dia kembali ke domain Star Towsan Star yang luas dan berkata dengan penuh semangat, saya telah menemukan sebuah petunjuk. Saya telah menemukan petunjuk yang mungkin mengarah pada Hubugui dan yang lainnya. Bab 1373 banding 1373. Bab, Ye Qingyu sangat terkejut mendengarnya. Dia mencari melalui semua sistem bintang utama tetapi tidak dapat menemukan jejak Hubugui dan Nantiyi. Bagaimana Liu Saji berhasil mengumpulkan petunjuk tentang mereka? Baik saudara Hubugui dan saudara Nantiyi hilang di Aula Reinkarnasi Kaisar Setan. Aula ini dibangun oleh Kaisar Setan Beladiri dari domain bintang seribu besar. Kemudian, itu digunakan oleh salah satu Kaisar Cahaya Surgawi Reinkarnasi sebagai kesempatan untuk menyebarkan filosofi Beladirinya. Dalam aspek ini, bahkan jika mereka ditarik oleh beberapa persona atau kekuatan di Aula, mereka harus tetap berada dalam domain ribuan bintang luas. Ini karena kedua Chaos Demon dan Divine Light Kaisar berasal dari sistem bintang kita. Kemungkinan besar, mereka tidak memiliki kekuatan untuk meninggalkan Fasto Sun Star Domains selama puncak mereka, kata Liu Saji. Mata Yekingyu berbinar saat dia mendengarkan dan mengangguk sambil berpikir. Metode penalaran ini sangat persuasif. Liu Saji melanjutkan, berdasarkan teori ini, saya bisa mengarahkan pencarian saya ke arah tertentu. Jika Hubugui dan Nantiyi masih berada di domain star ribu luas, secara logis, Anda harus dapat merasakan kehadiran mereka, yang mulia. Bahkan jika mereka berada di zona terbatas atau terlarang, masih akan sulit bagi mereka untuk menghindari pencarian Anda. Namun, mengapa Anda tidak dapat menemukan jejak mereka? Saya kira mereka mungkin berada di lokasi yang sangat terpencil dalam Fasto Sun Star Domains, atau di suatu tempat yang tidak diketahui siapapun. Hanya area seperti itu yang dapat diblokir dari kemampuan inderamu. Tentu saja, kemampuanku sendiri tidak setingkat Anda, yang mulia. Ini adalah asumsi saya. Kamu benar, jawab Yekingyu. Pikirannya berangsur-angsur menjadi lebih jelas setelah mendengarkan Liu Saji. Liu Saji terus menjelaskan, dari apa yang saya lihat, tempat yang hilang yang tidak dapat Anda rasakan, yang mulia, seharusnya tidak sepenuhnya tidak jelas. Paling tidak, mereka seharusnya sangat terkenal di Fasto Sun Star Domains dulu, atau mungkin ada beberapa catatan yang sesuai dari mereka. Saya telah menelusuri teks-teks tua di tempat-tempat kuno sistem bintang utama dan akhirnya mengunci target. Sepertinya saya adalah tempat yang paling mungkin di mana mereka bisa menjadi kota kedua dari kota 24 yang legendaris. Yekingyu merasa emosional saat mendengar ini. Benar, kenapa aku tidak memikirkan itu sebelumnya? Aliansi Domain pernah memerintah seluruh domain bintang seribu besar. Legenda mengatakan bahwa ada total 24 kota kekacauan, tidak hanya satu seperti di kemudian hari. Dari 24 ini, tiga dari mereka menghilang dari muka dunia karena suatu alasan. Dikatakan bahwa mereka tersesat dalam arus ruang waktu, dan kota kegelapan yang tidak bergerak kemudian terbukti menjadi salah satu dari mereka. Tidak ada yang tahu di mana dua kota lain yang hilang berada. Ketika Sindikat Kaisar Langit menyerang kuil suci Aliansi Domains, itu menghancurkan banyak teks kuno rahasia di dalamnya. Karena itu, banyak rahasia kuno dan legenda zaman ketika Ye King Yu memerintah tertinggi hilang selama dua milenium. Dua kota yang hilang juga telah dilupakan dan tidak ada yang bisa menemukan petunjuk tentang mereka. Untuk sementara, Ye King Yu pernah tertarik pada kedua kota kuno yang hilang. Namun, dia tidak bisa merasakan kehadiran mereka. Belakangan, ketika ia sibuk dengan hal-hal duniawi, ia tidak punya waktu luang untuk menyelidiki lebih lanjut tentang kota-kota. Sekarang dia memikirkannya, Ye King Yu tiba-tiba menyadari bahwa logika Liu saji benar-benar sangat baik. Ye King Yu sama sekali tidak bisa merasakan dua kota kekacauan kuno yang hilang. Jika Hubugui dan Nantihi terjebak di dalam mereka, wajar saja jika dia tidak dapat merasakan kehadiran mereka. Ini bisa menjadi satu-satunya penjelasan yang mungkin karena Ye King Yu merasa mustahil untuk percaya bahwa mereka berdua bisa berada di tempat di luar aliansi domain bintang di bawah kendali kerajaan dewa kekaisaran, dan tidak mungkin mereka dapat melakukan perjalanan keluar dari aliansi. Batas-batas. Kenapa dia tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Ye King Yu merasa sedikit bersalah. Dia merasa bahwa dia terlalu percaya pada kemampuannya sendiri selama ini, dan dia terlalu percaya diri. Dia percaya bahwa tidak ada yang ada di Fastousan Domains yang bisa lepas dari kemampuan inderannya dan karenanya jatuh ke jalur pemikiran yang salah. Itu membuatnya percaya bahwa Nantihi dan Hubugui tidak bisa berada di Fastousan Star Domains dan berfokus pada menemukan mereka di sistem bintang lain yang pernah terhubung ke Fastousan Star Domains, seperti Blood Spear, Ghostly Purple, dan domain bintang merusak. Dia percaya bahwa kemunculan Vian God Sovereign menyebabkan sistem bintang ini entah bagaimana terhubung ke Fastousan Star Domains. Dengan demikian, keduanya bisa memasuki celah dalam ruang waktu secara tidak sengaja ke domain lain. Dapat dianggap bahwa dia agak tidak terpikirkan. Sebagai perbandingan, Liu Saji lebih memperhatikan masalah ini. Baginya, yang baru saja mendapatkan kembali sebagian ingatannya, mungkin menemukan dua saudara lelakinya yang terlantar dan hilang adalah satu-satunya hal yang dapat membuat hidupnya utuh dan bermakna lagi. Kakak Liu Saji, petunjuk yang sedang Anda bicarakan merujuk, Ye King Yu bertanya. Jelas, Liu Saji kemungkinan besar menemukan beberapa petunjuk yang lebih menjanjikan. Dia tidak akan datang mencari Ye King Yu setelah hanya membuat beberapa tebakan. Silakan lihat, yang mulia, kata Liu Saji sambil mengeluarkan ubin abu-abu seukuran telapak tangan. Setelah melihatnya, hati Ye King Yu bergetar hebat. Itu ubin tingkat senjata Kaisar Hubugui. Tidak, tidak sepenuhnya serupa, tapi itu pasti terbuat dari bahan yang sama. Mata Ye King Yu sangat cerdas sekilas bahwa ubin itu mirip dengan Hubugui. Mereka adalah pecahan dari senjata Kaisar yang sama yang dulu utuh. Namun, Kaisar Kidi Ubin ini sangat lemah sehingga hampir tidak bisa dilihat. Tanpa pengamatan ketat, seseorang akan benar-benar tidak dapat mendeteksinya. Saya menemukan ini di puing-puing sebuah kota tua milik aliansi domain. Legenda mengatakan bahwa itu adalah salah satu dari dua kota yang hilang, dan saya meminta beberapa penatua untuk mengamati dan menganalisisnya sebelum sampai pada kesimpulan yang mungkin bahwa ubin ini dari senjata tingkat Kaisar berasal dari kota kuno yang hilang, kata Liu Saji. Ini membantu menjelaskan beberapa masalah kita. Bruder Hubugui memiliki ubin seperti ini yang bertuliskan formasi Kaisar yang asli. Kedua pecahan itu seharusnya berasal dari kota Chaos yang hilang. Aku percaya bahwa sangat mungkin terjadi sesuatu dalam Chaos Demon Emperor's. Ola Reinkarnasi. Ini karena ubin Bruder Hubugui membuatnya dipanggil kembali ke kota kuno. Dia menatap Ye King Yu setelah berbicara. Dia telah menghabiskan beberapa tahun terakhir bepergian jauh dan luas, makan dan hidup dari tanah dan tidur di bawah bintang-bintang. Ini semua informasi yang berhasil didapatnya. Untuk membuktikan deduksinya benar, dia hanya bisa mengandalkan Ye King Yu selanjutnya. Ye King Yu menerima ubin itu. Kata-kata formasi kuno yang aneh muncul di telapak tangannya saat dia menyalurkan teknik deteksi Kaisar Ringan. Kekuatan sihir misterius berputar di sekitar ubin, dan dia menentukan lokasi kota Chaos kuno yang hilang bersamanya. Dengan objek fisik sebagai media, teknik itu mampu menentukan apa saja. Setelah beberapa saat, ekspresi kegembiraan muncul di wajah Ye King Yu. Jadi, ini dia. Kurasa aku sudah menemukan jawabannya. Saudara Liu Saji, kita akan segera berangkat ke kota Chaos kuno yang hilang. Bab 1374 Bab Wang Jianru telah memberi Ye King Yu sepotong beiming departure jade sekali. Isinya misteri ruang dan waktu, dan ada teknik dalam buku perunggu Viengot Titlet Chart yang dikenal sebagai Master of Spacetime. Itu adalah teknik tingkat Kaisar yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol hukum ruang waktu, dan Ye King Yu agak memburunya. Sebelumnya, Ye King Yu menggunakan Ubin sebagai media ramalan teknik deteksi Kaisar Ringan, akhirnya menemukan kota kuno yang hilang. Itu ada dalam aliran waktu dan ruang di lokasi yang sangat terisolasi. Tidak heran kalau Ye King Yu tidak bisa merasakan kehadirannya di masa lalu. Dia sudah merasakan aura kuno kota haus yang hilang. Dia masih tidak dapat mengkonfirmasi apakah Nantiyi dan Hubugui ada di kota. Namun, hipotesis Liu Saji sangat masuk akal. Meski begitu, Ye King Yu tiba-tiba merasakan aura yang agak akrab di dalam kota keos kuno yang dia ramalkan. Dia telah menemukan aura yang sama pada 10 kecil, binatang berperang berperawakan putih, dan karena alasan inilah dia memanggil 10 kecil sesaat sebelum berangkat. 10 kecil muncul di hadapan Ye King Yu secara instan. Setelah beberapa milenium terakhir, tingkat kultifasinya masih tetap di puncak ke-9 Kaisar Kuasi ke-9, dan itu masih belum benar-benar di ranah Kaisar. Ini karena dibatasi oleh fondasinya. 10 kecil adalah parasit dan hanya bisa meningkatkan bidang budidaya dengan konsumsi. Itu harus mengkonsumsi makhluk sejenis yang memiliki jenis keterampilan yang diinginkannya. Karena tidak ada ahli tingkat Kaisar yang dapat dikonsumsi selama 2 milenium terakhir, bidang kultifasinya tetap stagnan. Tuan, 10 kecil menyapa Ye King Yu dengan hormat. Ye King Yu mengangguk dan menatap Liu Saji. Ayo pergi, katanya. Tepat saat suaranya jatuh. Riak dimensi berkilauan, seolah-olah itu adalah riak air, dan menelan mereka bertiga. Dengan kilat, mereka menghilang dari dimensi tempat mereka berada. Ini adalah kota keos kuno yang hilang. Ye King Yu dan dua lainnya muncul di ruang yang tampak seperti gelombang laut. Toren ruang waktu melolong, dan ada banyak kekuatan hukum yang tidak stabil. Bahkan para ahli tingkat Kaisar akan terdampar di lingkungan seperti itu, itu menakutkan. Jika bukan karena Ye King Yu, baik Liu Saji dan Little Ten akan benar-benar tidak dapat berdiri tegak di lingkungan seperti itu, sama seperti orang-orang yang tidak bisa berenang ketika mereka dilemparkan ke laut. Mereka pasti akan tersapu oleh ombak. Di depan mereka, sebuah kastil hitam kuno tampak di Cakrawala. Itu adalah kastil kumuh yang dilemparkan sepenuhnya dari batuan cair hitam. Formasi di atasnya kasar, dan penyok dengan berbagai ukuran menutupi permukaan batu hitam. Ada penyok yang dibuat oleh berbagai senjata, dan dinding kastil setinggi sekitar 100 meter mengelilingi seluruh kastil hitam. Dengan mengangkat pandangan mereka ke atas tembok, mereka bisa melihat bahwa struktur seperti menara yang aneh telah didirikan. Itu mengelilingi sebuah menara hitam raksasa besar, yang tingginya beberapa ribu meter, di tengah-tengah kastil, dan itu tampak seperti pedang yang menghunjam ke langit. Seluruh kastil hitam memberi mereka perasaan kuno. Aku ingin tahu apakah akan ada penduduk di kastil kuno ini. Liu Saji bertanya, hatinya penuh rasa ingin tahu. Dia berharap bisa menemukan saudara lelakinya yang sudah lama hilang di dalam. Sepertinya aku merasakan panggilan yang akrab. Ada jenisku di dalam kastil kuno ini, kata sepuluh kecil, merasa emosional. Itu tidak dapat mencapai terobosan untuk sementara waktu sekarang, dan kekuatannya tetap stagnan. Rasanya tersesat dan terperangkap, tetapi sekarang, saat ia melihat kastil kuno, tampaknya telah mendapatkan kembali sebagian ingatannya, dan ia memiliki firasat yang samar. Ayo masuk untuk melihatnya. Ye King Yu membawa dua lainnya keluar dari gelombang ruang waktu dan maju dengan cepat menuju kastil kuno hitam. Segera setelah itu, ketiganya muncul di gerbang besar di bawah kastil kuno. Dari jarak pendek, mereka mulai memahami luas dan lebarnya. Itu bahkan lebih besar dari Heaven Connect City, markas aliansi domain lama. Orang biasa tidak lebih tinggi dari semut di depan lubang tikus ketika mereka berdiri di bawah gerbang kastil. Ada tanda-tanda api neraka. Liu Saji mengulurkan tangan untuk membelai dinding kastil hitam, merasakan kehadiran panas. Memang, ini adalah bekas luka bakar yang ditinggalkan oleh api neraka. Seluruh kastil terbakar oleh api kaisar yang sangat mengerikan. Awalnya bukan hitam, sebaliknya, menjadi hitam setelah terbakar, kata Ye King Yu dengan nada yang sangat percaya diri. Itu wajar bahwa seseorang dengan kemampuannya akan bisa tahu dari satu pandangan. Jelas, pertempuran tragis telah terjadi di dalam dan di luar kastil kuno yang hitam. Itu adalah pertempuran antara kaisar. Ramalan Ye King Yu memungkinkannya untuk merasakan banyak aura yang akrab. Dia secara kasar tahu pertempuran macam apa yang terjadi di sini, dan dia bahkan tahu siapa para pejuang itu. Liu Saji mengulurkan tangannya untuk mendorong gerbang besar kastil kuno, tetapi mereka tidak mau bergerak sedikitpun. Dia menyalurkan kisein besarnya, tetapi tetap saja, mereka tidak mau bergerak. Ye King Yu menyapu matanya, dan gerbang terbuka. Setelah mereka bertiga memasuki gerbang dan berjalan melewati dinding kastil, pintu masuk layanan utama yang hitam dan berangin berdiri di depan mereka. Tidak ada tanaman apapun di kota itu, dan bahkan tidak ada binatang hidup. Itu benar-benar hitam, dan warna yang menindas dan aneh membuat mereka merasa muram. Jalanan tidak lebar, tapi unik. Seluruh kastil kuno memberi mereka perasaan bahwa itu dibangun dari pegunungan. Jalurnya sebagian besar berliku, dan mereka menaiki tangga untuk naik ke ketinggian yang semakin besar. Ye King Yu menyapu pandangannya kesekeliling lagi, memberinya pandangan rincin tentang segala sesuatu di dalam seluruh kastil. Setiap jenis aura di dalam dinding kastil menjadi lebih jelas baginya. Ini lebih lanjut mengurangi deduksi Ye King Yu sebelumnya. Kemampuan Liu Saji dan Little Tan jauh di belakang kemampuan Ye King Yu, dan mereka tidak berhasil menemukan banyak petunjuk. Ye King Yu memimpin mereka di sepanjang jalan batu hitam yang berliku. Itu terus naik ke arah menara kastil yang paling sentral dan mirip pedang. Dia sudah menemukan beberapa tanda yang layak diperhatikan, dan jika Nantiyi dan Hubugui benar-benar berada di dalam kota kuno, mereka hanya bisa berada di dalam menara ini. Di perjalanan, mereka melihat berbagai tanda pertempuran. Ada tanda-tanda api neraka di mana-mana. Sebelumnya, setelah pertempuran di sini berakhir, api yang berkobar pernah membakar selama periode waktu yang lama, membuat seluruh kota menjadi hitam. Meski begitu, fakta bahwa kastil masih bertahan adalah bukti dari kualitasnya yang luar biasa. Bahan yang digunakan untuk membangun kastil kuno ini sama dengan ubin tingkat senjata kaisar, Liu Saji akhirnya menyimpulkan setelah mengamati sepanjang jalan. Dia sangat terkejut. Ye King Yu tersenyum sebelum menjawab, ya, ubin di tangan saudarahu harus dari menara kastil kuno ini. Kastil itu sendiri adalah senjata kaisar yang mengesankan. Legenda mengatakan bahwa 24 kota kekacauan dibangun oleh kaisar tertinggi, dan kastil ini tidak terkecuali, kekuatannya bahkan lebih besar dari Heaven Chonek City dan yang lainnya, orang yang membangunnya pastilah seorang kaisar bela diri yang sangat kuat yang kemungkinan besar sedang dalam perjalanan untuk mencapai terobosan. Itu benar-benar sunyi sepanjang perjalanan mereka. Tidak ada makhluk hidup muncul dari kastil kuno. Apakah saudara Hubugui dan Nantiyi ada di sini atau tidak? Liu Saji menjadi cemas, ini adalah harapan terakhirnya untuk menemukan keduanya. Ketika mereka berbicara, ketiganya tiba di depan pintu masuk menara pedang tertinggi. Itu sedikit berbeda dari tempat lain yang telah mereka lewati. Jika aku tidak salah menebak, mereka pasti ada di dalam. Ye King Yu tersenyum lembut ketika dia mengulurkan kedua tangannya. Dia menyalurkan Ki Abadi dan mencetaknya ke gerbang. Gerbang menuju menara pedang yang dibuka dengan penuh gaya. Bab 1375 ditemukan. Kata-kata Ye King Yu membuat Liu Saji menyala dengan gembira. Melalui gerbang menara pedang, bagian dalam terlihat bersinar terang. Bagian dalamnya adalah ruang kosong, dan jelas semacam formasi ruang yang sangat pintar. Itu seperti tempat latihan yang besar, ada rak-rak senjata, anjungan, tenda militer, serta jejak pelabuhan udara dan dermaga. Dibandingkan dengan jejak hitam di luar yang telah terbakar oleh api kaisar, menara pedang di dalam berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Hanya ada sedikit tanda kerusakan akibat api dan asap di sekitar benda dan senjata. Di ujung pangkalan militer adalah serangkaian langkah hitam menuju ke puncak. Langkah-langkah itu ditandai dengan jejak dari berbagai pertempuran sebelumnya, serta pedang, tombak, kapak perang dan berbagai senjata dimasukkan ke dalam tangga. Itu semua senjata kaisar. Petik 2. Meskipun senjata-senjata ini telah kehilangan spiritual mereka, hukum dan kekuatan yang terkandung di dalamnya benar-benar hancur, dan noda-noda yang berkarat tidak berbeda dengan tumpukan logam bekas, Ye King Yu masih bisa mengatakan bahwa senjata-senjata ini dulunya adalah senjata kaisar. Sayangnya mereka hancur dalam perang, dan bahkan mungkin tuan mereka terbunuh dalam pertempuran. Tragisnya pertempuran saat itu dapat dengan mudah dibayangkan. Pertempuran di Menara Pedang Hitam ini jauh lebih tragis daripada di luar. Sepanjang menaiki tangga hitam, mereka sampai di pintu batu, yang merupakan formasi transportasi yang masih berfungsi sampai hari ini. Ye King Yu menekankan satu tangan ke pintu batu, mengaktifkan formasi yang masih hidup. Bagian dalam pintu memancarkan cahaya biru, ombak berdesir, dan formasi kembali muncul. Ketiganya dipindahkan ke lantai dua Menara Pedang. Lantai kedua ini masih merupakan zona pelatihan militer, tetapi bahkan lebih rumit. Jika lantai pertama Menara Pedang adalah untuk melatih prajurit biasa, maka lantai kedua digunakan untuk melatih para elit di pasukan. Dari ukuran dan skala dari dua tempat latihan ini, orang bisa samar-samar menebak betapa mengesankan kekuatan militer kastil kuno hitam ini di masa berkembangnya. Itu memang lebih megah dan militer dari 21 kota kekacauan yang ada di Fastousan Domains saat ini. Itu kemungkinan besar pasukan kota kuno yang dihormati saat itu. Orang-orang trio memanjat 18 lantai berturut-turut, melewati semua jenis ruang pelatihan. Bahkan Ye King Yu merasa terkejut. Menara Pedang Hitam lebih mirip kam militer dengan kekuatan militer yang mengerikan terakumulasi, dan di sepanjang jalan, mereka tidak hanya melihat senjata kaisar yang rusak, tetapi juga kerangka yang mengering, mirip dengan emas surgawi atau besi abadi. Dengan satu pandangan sekilas jelas bahwa kerangka ini, sebelum kematian, ahli seni bela diri mutlak atas yang telah mendominasi satu sisi, tetapi telah mati sejak lama, setidaknya jutaan tahun. Kota kuno adalah tempat militer yang lengkap. Ye King Yu dengan hati-hati mengamati semua jenis jejak, menjadi lebih dan lebih percaya diri dengan spekulasi itu. Pada akhirnya, setelah berjalan melalui 107 pintu batu berturut-turut, ketiganya datang ke gerbang batu ke-108 di Menara Pedang Kuno Hitam ini ada total 108 gerbang, yang selanjutnya mengkonfirmasi Ye King Yu spekulasi. Tempat apa ini? Pertempuran mengerikan seperti itu terjadi di sini. Liu Saji menghela nafas, batinnya bingung dan bingung. Ye King Yu datang ke pintu batu terakhir, yang lebih megah dari gerbang batu manapun sebelumnya. Tingginya 3 atau 400 meter, dan kusen pintu diukir dengan banyak karakter kuno, yang merupakan pola yang belum pernah dilihat Liu Saji sebelumnya. Tapi Ye King Yu bisa mengenali asal karakter ini segera. Ada pengkhianatan di sini, kata Ye King Yu. Dia melihat sekeliling untuk melihat banyak mayat di ruang ini, sisa-sisa kuno saling menumpuk seperti gunung. Jelas bahwa pertempuran terburuk telah terjadi di lantai ini. Dia bisa membayangkan bahwa ruang ini adalah garis pertahanan terakhir selama pertempuran sengit antara penjaga dan pengganggu yang terjadi di kastil hitam kuno. Pertempuran terakhir dan terburuk terjadi di sini. Yang mulia sudah tahu apa yang terjadi di sini. Liu Saji menatap Ye King Yu dengan mata ingin tahu. Petik 2. Ye King Yu mengangguk. Jika tebakan saya benar, pemilik kastil kuno ini bernama Ye Chongsheng, juga pencipta realem gelap dan 24 kota dari wilayah kekacauan di domain seribu besar. Saat itu ada banyak tuan kota kekacauan yang adalah rakyatnya. Dia dapat dikatakan sebagai penguasa dari Fastous and Domains. Meskipun reputasinya tidak terlalu terkenal sepanjang sejarah yang panjang, ia masih mendominasi suatu zaman. Petik 2. Kamu Chongsheng. Liu Saji terkejut sejenak dan kemudian menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Ye King Yu mengangguk dan tidak banyak bicara. Ye Chongsheng pernah mengatakan bahwa ketika dia hampir menguasai segalanya, dia menghadapi pengkhianatan dan semua yang dia operasikan dan kelola dihancurkan dalam pengkhianatan ini. Dalam pengkhianatan ini justru Kaisar Langit yang telah bersembunyi di bayang-bayang sejak zaman kuno. Semuanya digulingkan, dan sejak itu, Kaisar Langit juga mulai memanipulasi dan mendominasi segala sesuatu dalam kegelapan, termasuk kubu penjaga alam gelap. Namun, semua ini sebenarnya dalam perhitungan Ye Chongsheng. Dia sengaja memalsukan kematian dalam pengkhianatan ini dan bereinkarnasi. Selama pengkhianatan ini, meskipun banyak pengaturan Ye Chongsheng dihancurkan, rencana inti sebenarnya sebenarnya tidak terpengaruh. Hal-hal ini adalah apa yang dikatakan Ye Chongsheng kepada Ye Chongsheng di labirin Black Demon Abyss. Namun, pada saat itu, ketika Ye Chongsheng menyebutkan masalah ini, itu hanya semacam kenangan masa lalu untuknya, dan perhatian Ye Chongsheng juga terfokus pada masalah itu sendiri, tetapi dia tidak pernah memikirkan betapa tragisnya pengkhianatan itu dan bahwa itu terjadi di tempat seperti itu. Belum lagi fakta bahwa itu terkait dengan kota Chaos Kuno 24 yang menghilang. Ini adalah apa yang Ye Chongsheng simpulkan dari sejumlah tujuan dan petunjuk setelah memasuki istana kuno hitam. Akibatnya, bekas 24 kota kekacauan menjadi 21 kota. Misteri kota Chaos Kuno yang hilang akhirnya terbuka ke doknya. Pintu batu terakhir jelas merupakan penghalang terakhir. Bahkan Liu Saji dapat mengatakan bahwa musuh yang menyerbu ke sini tidak dapat menembus pintu batu ini. Dengan kata lain, ketika pasukan Kaisar Langit yang dihianati menyerang gerbang batu ini, mereka diblokir dan tidak dapat maju lebih jauh. Pada akhirnya, Kaisar Langit membakar seluruh kastil dengan api neraka, tetapi masih gagal untuk menghancurkannya sepenuhnya dan tidak punya pilihan selain mundur dengan kesal. Kastil hitam kemudian masuk ke dalam pergolakan waktu dan ruang, yang mungkin merupakan sarana Kaisar Langit atau bisa jadi merupakan pengaturan Ye Chongsheng. Karakter-karakter formasi di pintu-pintu batu itu justru 108 karakter kuno yang belum teratasi. Ye King Yu telah melihat seluruh proses pengurangan dari 108 karakter kuno di batu nisan di kota kuno-kuno Black Demon Abyss. Oleh karena itu, gerbang batu yang tidak pernah berhasil dilewati Kaisar Langit ini tidak ada artinya bagi Ye King Yu. Dia mengaktifkan teknik pembentukan dan dengan mudah membuka kembali gerbang batu. Apa yang ada di balik gerbang batu itu bukanlah tempat latihan militer. Bernyanyi burung dan bunga harum, dunia yang berbeda dan indah muncul di depan tiga orang. Siapa itu? Di kejauhan, dua sosok melaju cepat, menderu dari kejauhan. Ye King Yu tersenyum, akhirnya menemukan kalian. Petik 2. Bab 1376, Dunia Manusia Abadi. Itu hubugui dan nanti. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, penampilan kedua orang itu tidak berbeda dari sebelumnya. Nanti masih tampan seperti batu giyok, hubugui masih kasar dan berani. 2000 tahun tampaknya tidak meninggalkan jejak di tubuh mereka. Mata Ye King Yu basah dengan air mata saat mereka muncul. Sementara air mata sudah mengalir di pipi Liu Saji. Melihat dua wajah yang akrab dan jauh ini, ingatan yang semula hilang tiba-tiba seperti gerbang terbuka, datang kembali. Banyak kenangan dan cerita yang tidak diadapatkan dari orang luar tiba-tiba muncul di benak Liu Saji. Semua yang hilang darinya, pada saat ini, kembali ke pikiran Liu Saji. Dia tahu bahwa dia telah benar-benar memulihkan ingatannya yang sebenarnya. Mulai sekarang, dia adalah Liu Saji yang asli, dan bukan tubuh yang direkonstruksi. Kamu. Petik 2. Ye kecil, dan Liu tua. Kedua sosok itu mendarat, menatap Ye King Yu dan Liu Saji dengan tak percaya untuk sementara waktu, dan akhirnya memanggil dua gelar yang mereka miliki di masa lalu. Ye King Yu dipanggil Ye kecil dan Liu Saji disebut Liu tua. Ini, penglihatanku tidak akan kabur karena dikurung di sini terlalu lama, kan? Nanti menggosok matanya beberapa kali dengan tatapan tidak percaya. Hubugui mengeluarkan sendawa dengan aroma alkohol yang kuat. Tidak, saya harus mabuk. Saya mabuk lagi. Petik 2. Mereka telah terperangkap di dunia seperti surga beraroma bunga ini selama lebih dari 2000 tahun. Selama periode waktu yang lama di sini, mereka berkali-kali mencoba untuk pergi, dan juga berkali-kali berharap orang luar datang menyelamatkan mereka, tetapi kecewa berulang kali, dan telah mengalami banyak halusinasi. Meskipun kemudian mereka fokus pada kultivasi dan halusinasi ini jarang muncul. Pada saat ini, reaksi pertama kedua orang masih tidak percaya. Mereka masih tidak percaya bahwa Ye King Yu dan Liu Saji benar-benar menemukan mereka. Apakah ada anggur di sini? Ekspresi Liu Saji segera kembali normal, memandang Hubugui, dia mengendus, bandit Hu, di mana anggur itu? Aroma harum ini. Itu seperti anggur abadi. Petik 2. Hubugui dengan hampa mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Liu Saji, mengatakan, itu pasti halusinasi, jangan pikir itu menipu saya. Liu tua telah mati aku tidak akan melihatnya lagi. 2000 tahun, saya belum pernah ke kuburan Old Liu, saya benci itu. Siapa kamu? Beraninya kamu berpura-pura menjadi kakakku, Liu tua. Seolah-olah dia minum banyak anggur dan benar-benar mabuk, Hubugui terisak tak terkendali. Dia tahu bahwa Liu Saji telah bertarung sampai mati untuk melindungi 200 anak laki-laki dan perempuan dari Heaven Was Talent Domain. Adegan ini membangkitkan banyak kenangan menyedihkan tentang masa lalu, dan ditambah dengan kemabukannya, perasaannya meledak tak terkendali. Liu Saji melintas, menangis dan tertawa, saya telah dibangkitkan, bandit tua, itu terlalu mudah bagi Anda, Anda telah tinggal di dunia ini seperti minum anggur dan tidak perlu mengalami perang hebat bintang ini domain. Little Ye yang membangkitkan aku. Petik 2. Di sisi lain, ekspresi nanti kembali normal. Tatapannya bola bali antara Ye King Yu, Liu Saji dan pertempuran 10 bumi berperawakan putih 10, sebelum akhirnya jatuh pada Ye King Yu dengan tatapan curiga. Betulkah? Itu kamu. Kamu juga terhisap oleh celah ruang waktu di sungai Yellow Spring. Petik 2. Kami menemukan beberapa petunjuk dan mengikuti mereka. Ye King Yu tersenyum dan menjelaskan secara singkat apa yang terjadi, sebelum menambahkan, tidak perlu curiga, Anda tidak salah, dan Anda tidak berhalusinasi. Petik 2. Hubu Gui mengerutkan bibirnya, ekspresinya berubah tiba-tiba, tidak, 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 di mana Little Nine. Kamu jelas bukan Little Ye yang asli. Little Ye yang sesungguhnya selalu diikuti oleh anjing putih yang tak tahu malu, serakah, dan bukan binatang bertulang putih ini. Anda adalah transformasi dari makhluk iblis itu, namun berani berpikir untuk menipu saya. Hahaha, nan kecil, jangan dibutakan oleh hal iblis itu. Saat berbicara, dia menyeret nan tiyi kembali, mengadopsi sikap bertarung. Tubuh Ki meledak. Ye King Yu telah lama menemukan bahwa aura nan tiyi dan Hubu Gui berbeda dari sebelumnya. Melihat lebih dekat, dia juga tidak bisa menahan diri untuk berseru dengan keras. Karena basis kultivasi dari dua orang ini sudah lama mencapai ranah Kaisar Beladiri, sangat kuat, dan jauh lebih kuat daripada Liu Saji yang telah mengalami masa kemasan domain seribu bintang luas serta pertempuran domain bintang. Yang bahkan lebih sulit dipercaya adalah bahwa kekuatan dua orang itu adalah kekuatan keabadian yang paling murni. Setelah melihat lebih dekat, tubuh nan tiyi dan Hubu Gui, baik di dalam maupun di luar, mengandung sat yang kuat dan abadi. Sepertinya mereka telah mendapatkan pertemuan kebetulan di dunia yang aneh ini. Petik 2 Ye King Yu mengusir Kaisar Beladiri dari keduanya dengan satu pikiran, menghentikan mereka dari mengoperasikan kekuatan di tubuh mereka. Mengingat kekuatannya saat ini, sangat mudah baginya untuk menekan Kaisar Beladiri dengan satu pikiran. Tapi Nantiyi dan Hubu Gui memang dilanda teror, terpaku di tempat selama satu menit. Ah, kapan kekuatan makhluk iblis menjadi begitu menakutkan. Seru Hubu Gui aneh. Nantiyi masih menatap Ye King Yu, berkata, kamu. Benarkah Little Ye? Petik 2 Ye King Yu mengangguk, sembilan kecil telah pergi. Dia menceritakan jalannya peristiwa sembilan kecil mengikuti tubuh Kaisar Cahaya Surgawi dan memasuki pintu ruang waktu dengan ikan tua, dan kemudian memperkenalkan asal-usul bumi sepuluh naga bertulang putih. Setelah dia mengatakan itu, Nantiyi benar-benar percaya padanya. Sementara Hubu Gui masih skeptis. Dalam satu nafas, dia menanyakan banyak hal di masa lalu dan sebelum menunggu Ye King Yu untuk menjawab, Liu Saji sudah secara akurat menjawab semuanya. Ingatannya telah dipulihkan sepenuhnya, segala sesuatu di masa lalu sangat jernih, dan dia mampu menjawab semuanya tanpa ada yang terlewat. Apakah itu benar-benar kamu? Mata Hubu Gui berbinar. Dia memandang Nantiyi, berkata, sepertinya itu benar, walaupun hal jahat itu dapat membaca pikiran dan kehendak orang, itu tidak memiliki kekuatan yang begitu kuat. Kalau tidak, kita sudah lama mati. Wow, Little Ye, benarkah itu kamu? Kenapa kamu tidak mengatakan itu sebelumnya? Saat dia berbicara, dia bergegas dan memeluk Ye King Yu, dan kemudian melonggarkan cengkramannya untuk mengarahkan kepalan ke dada kiri Ye King Yu, saudaraku, senang melihatmu lagi. Ketika dia berbicara, dia menggosok matanya, berusaha keras untuk tidak benar-benar menangis. Ye King Yu terdiam, dia sudah memberitahunya sejak lama, tapi dia tidak percaya padanya. Dari dialog mereka sebelumnya, Ye King Yu dan Liu Saji juga belajar bahwa, di dunia yang aneh ini, tampaknya ada keberadaan magis yang disebut hal iblis dengan kemampuan luar biasa untuk membaca pikiran orang lain. Di masa lalu, itu telah membawa masalah besar bagi Nantiyi dan Hubugui, dan dengan demikian mereka tidak bisa sepenuhnya percaya itu adalah Ye King Yu dan Liu Saji pada awalnya, tetapi berpikir bahwa itu adalah ilusi yang diciptakan oleh makhluk iblis. Hubugui kemudian bergegas maju untuk memeluk Liu Saji, Haha, kau benar-benar hidup. Sejujurnya, aku ingin pergi ke kuburmu untuk minum, dan membawa wine raja abadi yang secara pribadi telah kubuat ke kuburmu. Sekarang sepertinya tidak akan ada kesempatan. Petik 2 Liu Saji juga terdiam. Hubugui masih sama dengan Hubugui. Dengan hanya dua atau tiga kata, dia sudah membuat orang ingin memukulinya. Perasaan Nantiyi jauh lebih terkendali dibandingkan, tapi dia juga datang, dan memeluk Ye King Yu dan Liu Saji. Keempat orang itu bertemu di Clear River Domain dan menjadi teman dekat. Mereka telah bertempur berdampingan, seperti saudara kandung, dan dapat mengorbankan hidup mereka untuk satu sama lain. Tidak diketahui berapa banyak badai yang telah mereka lalui, tetapi sekarang setelah mereka dapat bertemu lagi setelah 2000 tahun, darah di dada mereka masih menyala, dan perasaan persaudaraan masih lebih besar dari surga. Hahaha, kupikir kau tidak bisa menemukan dunia abadi ini. Hebat, cepat ikut aku ke gua. Saya perlu mendapatkan anggur abadi saya untuk minum dengan Anda. Hahaha, Hubugui dengan penuh semangat meraung, haha, bahkan raja abadi akan diminum dari anggur yang diseduh dari buah abadi. Little Ye, Anda mengatakan Anda telah melampaui ranah Marsial Emperor. Tapi Anda masih akan mabuk, apakah Anda percaya? Saat berbicara, sekelompok orang dibawa ke puncak gunung antara gunung hijau subur dan air giyok. Ada sebuah gua di puncak memancarkan aroma anggur. Pemandangan indah itu menyenangkan. Udara penuh dengan atmosfer abadi yang intens dan maha hadir. Ini mengingatkan Ye King Yu tentang tempat lain yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Bab 1377, Domain Abadi Benda Setan. Kembali ketika Ye King Yu belum menjadi kaisar di Guardian Royal City, leluhur tua klansun menyerahkan tempat untuk berlatih di Domain Abadi ke Ye King Yu, dan disanalah Ye King Yu memperoleh panen besar. Ini karena penemuan zat keabadian yang bisa membuat orang hidup selamanya. Dikatakan bahwa area pelatihan Immortal Domain adalah sebuah fragment dari Immortal Domain yang dicegat oleh para leluhur Kam Guardian, karena ada banyak kaisar marsial yang lahir dari area pelatihan abadi. Pada saat ini, dunia seperti surga di atap Menara Pedang Kastil Hitam memberi Ye King Yu perasaan yang hampir sama dengan apa yang disebut Fragment Domain Abadi saat itu. Tidak, itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa intensitas zat keabadian di dunia kecil ini dan kejelasan berbagai hukum bahkan lebih besar dari itu dalam Fragment Domain Abadi. Setelah beberapa saat, mereka datang ke gua. Ini adalah gua yang nantiyi dan hubugui buat di puncak pegunungan. Setelah bertahun-tahun memoles dan mengukir, itu penuh dengan perasaan estetika, seperti Istana Giyok Putih. Di dalamnya ada Derek Mahkota Merah, Burung Putih, Kuda Terbang, Harimau Putih, dan binatang buas lainnya, yang semuanya bersorak gembira saat melihat nantiyi dan hubugui kembali. Beberapa bahkan terbang untuk menggosok kepala mereka ke arah mereka. Tampaknya mereka rukun. Ini semua hewan peliharaan Little Nan yang dia lewatkan saat dia bosan. Dan kemudian saya juga secara bertahap mulai menyukai orang-orang kecil ini. Hubugui terkekeh. Dia tampaknya telah sadar, memamerkan apa yang telah diperolehnya selama bertahun-tahun kepada Ye King Yu dan yang lainnya. Kalian hidup begitu santai dan riang, kata Liu Saji. Tidak seperti Little Ye dan aku. Untuk melindungi kehidupan di Fastousan Domains, kita tidak pernah beristirahat sekali, terutama Little Ye, yang harus mendukung era emas saat ini saja. Dia telah berjalan di ujung kematian berkali-kali, membayar pengorbanan besar, dan harus menanggung tekanan yang tak terbayangkan oleh orang biasa. Petik 2. Hubugui tertawa, ini kehendak surga, nan kecil dan aku menikmati hidup, sementara kalian bekerja keras, he he. Petik 2. Nanti tersenyum, jangan tertipu oleh penampilan Riang Old Hu. Sebenarnya, ketika dia mabuk dia sudah lebih dari satu kali mengatakan bahwa bahkan jika dia mati dalam perang, selama dia bisa berdiri berdampingan dengan saudara-saudaranya, dia akan puas, dan bahwa itu jauh lebih baik daripada membosankan ini. Hari. Petik 2. Ye King Yu juga tertawa. Karakter Hubugui terlalu sederhana. Bahkan jika nanti tidak memberitahunya, dia akan bisa menebak apa yang sebenarnya dipikirkan Hubugui. Alasan mengapa dia mengatakan ini sekarang adalah karena dia sudah tahu bahwa peristiwa besar di dunia luar telah berakhir dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika ada perang di luar, ia kemungkinan besar akan menjadi orang pertama yang meminta untuk berperang sejak lama. Tapi perubahan nanti membuat Ye King Yu merasa jauh lebih baik. Saat itu, nanti, karena runtuhnya Dewa Abadi Kaisar Sekte, secara emosional tertekan dan penuh dengan kebencian, dan tidak berbicara banyak kepada siapapun. Sekarang, setelah ribuan tahun, di dunia kecil ini, menjalani kehidupan yang sederhana dan tanpa beban tampaknya telah membuat pikiran nanti jauh lebih tenang dan rileks dan melupakan kebencian di masa lalu. Ini adalah hal yang baik. Ye King Yu tidak ingin salah satu teman dekatnya untuk selalu hidup dalam kebencian. Sekte yang lebih besar telah berubah menjadi Abu Sejarah. Jika nanti tidak bisa meletakkan kebencian ini, maka dia harus selalu hidup dalam kebencian. Mereka duduk di pavilion Batu Giok. Dua keraroh datang membawa nampan dengan buah-buahan dan anggur seperti pelayan. Kedua keraroh ini tidak hanya dapat berkomunikasi dengan manusia, mereka juga memiliki kecerdasan yang setara dengan manusia, dan tindakan serta perilaku mereka sangat sopan. Mereka memiliki kekuatan yang sangat hebat yang dapat ditandingi oleh para ahli dari puncak alam Sein Besar. Nanti Yi dan Hubu Gui yang melatih dan mengajar mereka seni bela diri. Liu Saji mencoba buah dan anggur, dan memuji, makanannya keluar dari dunia ini, dunia kecil ini benar-benar surga. Petik 2. Nanti Yi tertawa, selain terputus dari seluruh dunia, hal-hal lain di sini benar-benar tidak buruk. Ini adalah tempat tertutup yang sempurna. Di sini ada ramuan obat langka makhluk hidup di sini juga merupakan makhluk surgawi atau makhluk spiritual. Bahkan jika manusia berkumpul di sini, minum musim semi-abadi dan makan buah-buahan segar, mereka juga bisa hidup selamanya. Petik 2. Hubu Gui minum secangkir anggur dalam satu tegukan, dan kemudian tertawa, ya, ini hanyalah kediaman dewa. Saya menyebutnya dunia abadi. Ada periode waktu yang lama ketika nan kecil dan saya dengan kuat percaya bahwa kita telah naik ke dunia dewa. Petik 2. Teman lama telah bersatu kembali. Suasananya sangat gembira. Ye King Yu mencoba oleh Hubu Gui dari yang terbaik dari beberapa jenis buah dewa abadi di domain abadi. Itu memiliki efek obat yang sebanding dengan pil surgawi. Bahkan dengan basis kultivasi Ye King Yu saat ini, setelah beberapa cangkir, ia juga merasa sedikit mabuk dan bersemangat tinggi. Kempatnya tertawa terbahak-bahak ketika kisah-kisah menarik dan insiden masa lalu disebutkan. Ada air mata ditawa mereka. Liu Saji menggambarkan secara terperinci apa yang terjadi di dunia luar, serta banyak peristiwa penting selama 2000 tahun ini. Hubu Gui dan Nantiyi mendengarkan dengan penuh minat. Mereka terjebak di sini selama ini, tidak menyadari situasi di dunia luar. Khususnya, ketika mereka mendengar jalannya peristiwa pertarungan domain bintang, Hubu Gui sangat bersemangat sehingga tangan dan kakinya melambai-lambai di udara. Dia benci fakta bahwa dia tidak bisa mengikuti Ye King Yu untuk bertarung bersamanya. Reuni berlangsung 10 hari dan 10 malam. Pada akhirnya, Liu Saji, Hubu Gui dan Nantiyi semua mabuk, dan langsung tidur di atas bebatuan di tempat terbuka. Ye King Yu minum secangkir anggur terakhir, merasa sedikit mabuk. Dia berdiri di puncak gunung dan mengamati sekelilingnya. Dia melepaskan akal surgawinya, mengambil seluruh dunia kecil. Dia menemukan bahwa ini bukan dunia kecil yang lengkap, tapi ada sesuatu yang kurang, yang mengingatkan Ye King Yu tentang fragment area pelatihan imortal saat itu. Dia berspekulasi bahwa dunia kecil ini dan bahwa fragment tanah abadi mungkin dulunya adalah dunia yang sama, yang terpisah karena beberapa alasan. Perkiraan yang paling mungkin adalah bahwa Kaisar Langit, selama pengkhianatannya, melakukan panen, memotong bagian dari dunia imortal, dan memperoleh sebuah fragment dari domain abadi sebelum pergi. Tapi di mana Ye Chongsheng menemukan domain abadi? Ini tidak diketahui. Setidaknya dalam domain seribu bintang luas hari ini, serta domain perusakan bintang, domain bintang terbengkalai, domain bintang tombak darah dan domain bintang lainnya, dunia seperti itu tidak ada. Dunia yang dipenuhi dengan substansi keabadian, pada dasarnya, jauh lebih unggul daripada domain bintang manapun dari Fasto Sun Star Domains. Itu adalah dunia dimensi yang lebih tinggi. Ye King Yu menduga bahwa mungkin ada dunia yang lebih kuat di atas alam abadi, dan apa yang disebut empat simbol dari Heavenly Dao sebenarnya berarti, ia mulai memiliki ide kasar. Namun, dia tidak sepenuhnya yakin, meskipun kemungkinan besar itu terhubung dengan substansi keabadian di domain abadi ini. Rahasia alam semesta belum benar-benar terungkap. Sekarang setelah dia menemukan Hubugui dan Nantiyi, maka mungkin sudah waktunya untuk menemukan Kaisar Surgawi Pedang Saber dan Kaisar Azeroth untuk memahami sepenuhnya masalah ini. Dengan pemikiran ini, tiba-tiba, di ruang kosong di depannya, ada Awan Qi, diikuti oleh Ding Hao, memegang pedang emas dan pedang perak di punggungnya, dan Sun Fei berambut hitam mengenakan mahkota. Mereka berdua muncul pada saat yang sama, tampaknya karena pikiran Ye King Yu. Ye King Yu kaget lalu tidak bisa menahan tawa. Makhluk jahat, beraninya kamu mencoba membodohiku. Tunjukkan dirimu. Gambar Ding Hao dan Sun Fei lenyap tiba-tiba seperti asap, kemudian Awan Kabut Hitam bercampur darah, yang samar-samar menyerupai bayangan berbentuk naga, terlihat berjuang keras. Ini adalah hal jahat yang disebutkan Hubugui. Itu bahkan bisa membaca pikiran dan emosi Ye King Yu, kemampuan ini memang menakutkan. Bab 1378, Kilin Mengingat basis kultivasi Ye King Yu saat ini, dengan satu pikiran, ia mampu menghilangkan ilusi di depannya dan memaksa benda iblis untuk mengungkapkan bentuk aslinya. Jelas juga merasakan ketakutan, berjuang mati-matian untuk membebaskan diri, tetapi juga mulai menciptakan berbagai ilusi dalam upaya untuk membingungkan Ye King Yu. Tetapi pada saat ini kesadaran Ye King Yu sangat mantap, tidak mungkin lagi menangkap pikiran dan pikiran Ye King Yu. Ilusi secara alami tidak berpengaruh pada Ye King Yu. Iblis macam apa ini? Mata Ye King Yu dipenuhi dengan kecemerlangan falet, melihat menembus kabut merah, dan langsung ke inti, di mana ada makhluk seperti naga darah yang berjuang mati-matian. Itu persis bentuk sebenarnya dari hal iblis, tetapi bahkan dengan pengalaman dan pengetahuan Ye King Yu, tidak jelas baginya jenis makhluk apa bayangan darah ini. Mungkinkah itu makhluk dari domain abadi? Ye King Yu bisa merasakan bahwa kekuatan makhluk bayangan darah ini sangat kuat, hampir di ranah Soverein. Justru karena ini bahwa Nantiyi dan Hubugui, yang sudah mencapai ranah Kaisar Beladiri tidak dapat berdiri melawannya. Tapi mengapa makhluk dengan kekuatan ranah Soverein dilahirkan pada sebuah fragment dari immortal domain sangat membingungkan. Berbicara secara logis, kelahiran Kaisar Beladiri seharusnya sudah menjadi puncak, karena kerajaan Soverein terkait dengan takdir. Ye King Yu mengoperasikan Eyes of the Void dan mengamati dengan cermat. Dia menemukan bahwa pada tubuh makhluk bayangan darah itu tidak ada aura jahat sedikitpun. Meskipun terlihat mengerikan, aura itu sebenarnya sangat murni. Ada aura intens keabadian, dan pada saat yang sama, di tubuhnya, Ye King Yu merasakan aura yang diduga akrab, yang sepertinya dirasakan di suatu tempat sebelumnya. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa Ye King Yu menemukan bahwa makhluk bayangan darah ini tampaknya tidak memiliki kecerdasan terlalu banyak, seperti anak berusia tiga atau lima tahun, yang tampaknya tidak cocok dengan kekuatannya yang kuat. Mungkinkah kekuatan roh alami berasal dari bakat bawaan, dan bukan dari latihan, sehingga tidak memiliki kecerdasan? Ye King Yu bingung. Namun, ini juga bisa menjelaskan mengapa Hubugui dan Nantiyi bertahan selama lebih dari dua ribu tahun di dunia abadi ini dan tidak terbunuh oleh makhluk iblis ini. Tampaknya makhluk setan ini memiliki pikiran seperti anak kecil, suka bermain iseng dan trik, dan sebenarnya tidak memiliki sifat membunuh. Mungkin hanya ingin menggoda Hubugui dan Nantiyi dan tidak benar-benar membunuh mereka. Dengan semua ini dalam pikiran, Ye King Yu memiliki minat yang lebih besar pada hal iblis. Karena mungkin ada hubungannya dengan domain abadi lengkap. Pada saat ini, naga bumi berperawakan putih yang sangat tenang selama ini tiba-tiba bergegas dari kejauhan, memandangi makhluk berwarna darah yang dipenjara, matanya berkedip dengan penuh perhatian, sambil dengan sangat tidak sabar berkata, Tuan, aku. Tampaknya ada hubungan darah dari tubuh orang ini, sepertinya memanggil saya. Petik 2. Ye King Yu mengamati dengan cermat, dan memang menemukan bahwa bayangan darah menjadi lebih dan lebih bersemangat dalam melihat penampilan 10 kecil. Itu memancarkan tangisan tajam dan mencoba untuk berjuang ke arah Little Ten. 10 kecil mencoba mendekat, hanya untuk merasakan perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya yang terbakar. Ye King Yu mengamati sedikit lebih lama sebelum dia menghapus batasan. Swosh. Bayangan darah itu berubah menjadi panah darah, menembak ke arah 10 kecil. Si kecil 10 tidak hanya tidak takut, tetapi melepaskan lolongan panjang yang mengembirakan, sebelum melaju ke bayangan darah. Kecepatan keduanya sangat cepat, tapi Ye King Yu masih bisa menangkap semuanya dengan jelas dengan matanya. Dia tidak menghalangi mereka, tetapi dengan cermat mengamati segalanya. Seketika bayangan darah dan 10 kecil bertabrakan dengan ledakan keras, tubuh putih yang Ye King Yu telah secara pribadi dibuat hancur menjadi bubuk halus dan hanyut. Tubuh asli 10 kecil juga seperti bayangan darah, yang langsung menyatu dengan bayangan darah itu. Kekuatan baru lahir. Saat ini, Ye King Yu menyadari bahwa bayangan darah setan dan 10 kecil berasal dari asal yang sama, dan adalah hal yang sama, yang juga menjelaskan mengapa 10 kecil merasa bahwa ada sesuatu yang memanggilnya di kastil hitam kuno. Alasan dia begitu mudah tersinggung dan tidak sabar juga karena pemanggilan dan hantaman kekuatan asal. Dan alasan bayangan darah iblis memiliki kecerdasan rendah, seperti anak kecil, mungkin juga karena asal yang hilang. Alasan mengapa kekuatan 10 kecil tidak dapat ditingkatkan untuk jangka waktu yang lama meskipun bantuan Ye King Yu juga mungkin karena alasan ini. Tidak adanya asal yang lengkap untuk bayangan darah setan dan 10 kecil memiliki efek fatal. Tetapi kapan mereka berintegrasi menjadi satu? Apa yang akan terjadi? Ye King Yu terus mengamati untuk mengantisipasi. Dua bola bayangan darah, seperti Yin dan Yang, seperti dua ikan hitam dan putih, terus-menerus berenang, berkeliaran dan berintegrasi. Dao besar berkembang dan berkembang di tengah. Mengingat kekuatan Ye King Yu saat ini, di bawah pengamatan yang cermat, ia juga samar-samar menerima pencerahan dan pengertian. Segera, ikan ganda berwarna darah itu sepenuhnya menyatu. Darah mulai bergerak, seperti kuas yang tak terlihat yang dicelupkan ke dalam tinta tebal membuat struk demi struk, menciptakan bentuk makhluk hidup di langit. Kepala singa, tanduk, mata harimau, tubuh rusa besar, sisik naga, ekor sapi. Satu demi satu, setiap bagian tubuh dibuat sketsa, sangat jelas, masa darah berevolusi dan berubah menjadi makhluk baru. Ye King Yu dalam hati tercengang. Karena dia mengenali spesies apa makhluk baru ini. Kilin. Ternyata itu adalah darah murni kilin merah menyala. Seperti naga sejati, kilin juga sangat dihormati oleh berbagai klan dan ras di Fastousan Star Domains. Itu adalah salah satu hewan mitologis dalam legenda. Jika naga sejati melambangkan kekuatan dan keagungan, maka kilin adalah simbol keberuntungan. Sepanjang era kaisar cahaya surgawi, naga telah terlihat tetapi sangat jarang ada di sana kilin. Ye King Yu juga tidak berpikir bahwa asal-usul sepuluh kecil adalah binatang kilin yang menguntungkan. Harus dikatakan bahwa di domain naga langit kuno, sepuluh kecil adalah pelakunya yang melahap kehidupan domain bintang, namun ia dikaitkan dengan kilin yang menguntungkan. Mengaum. Garis besar itu selesai, dan kilin yang benar-benar menyala merah turun ke dunia, memancarkan auman besar. Di sekitar puncak batu, semua roh dan binatang melesat pergi, atau berdiri menggigil ketakutan, seolah-olah mereka merasakan kedatangan raja. Tuan, kilin berbicara, berdiri di depan King Yu, dan menundukkan kepalanya, menggosok tanduknya ke telapak tangan Ye King Yu. Suara itu persis sama dengan sepuluh kecil sebelumnya. Jelas bahwa dalam integrasi asal ini, kebijaksanaan dan kesadaran sepuluh kecil telah menduduki posisi dominan. Dia tidak kehilangan ingatan sebelumnya setelah integrasi asal dan perubahan penampilan. Bab 1379, Pertempuran. Ye King Yu tidak berharap melihat perubahan seperti itu. Dia menyadari bahwa sepuluh kecil sebenarnya adalah binatang kilin yang menguntungkan, dan kemungkinan besar akan dilahirkan di dunia abadi ini. Kemungkinan besar karena pemisahan domain abadi ini bahwa sepuluh kecil berpisah dengan bagian asalnya, memiliki kekuatan yang tidak lengkap selama ribuan tahun, dan tidak dapat maju lebih jauh. Pada saat ini, sepuluh kecil telah berubah menjadi binatang kilin yang menguntungkan, baik kekuatan dan auranya telah melonjak ke puncak kerajaan Kaisar Beladiri. Dia percaya bahwa itu tidak akan terlalu lama sampai Little Ten sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan tubuh dan memori darahnya, dan sebelum kekuatannya melonjak sekali lagi. Kilin dengan penuh kasih mengusap tangan Ye King Yu, pola awan menyebar di sekitar keempat kakinya. Itu adalah kemampuannya yang luar biasa untuk melakukan perjalanan melalui ruang. Dia membawa Ye King Yu di punggungnya, seperti aliran cahaya, dan melintas di seluruh domain abadi, menangkap segala sesuatu di ruang angkasa dengan jelas dengan mata. Ye King Yu bisa merasakan bahwa zat keabadian yang jelas dan kaya dalam tubuh Kilin tidak sama dengan makhluk hidup biasa. Sampai batas tertentu, dalam hal peringkat kehidupan, Kilin jauh lebih unggul, dan mungkin tidak kalah dengan bahkan Little Silver yang telah berubah menjadi naga perak sejati. Dia sedikit bingung. Dunia kecil dari domain abadi ini terletak di atas Menara Pedang, dan area pelatihan domain abadi kota Kerajaan Guardian, meskipun keduanya mengandung zat keabadian, tetapi bahkan jika keduanya digabungkan, area wilayah itu masih sangat kecil dan tidak cukup untuk membentuk domain bintang. Namun itu bisa melahirkan binatang Kilin yang terdiri dari substansi keabadian. Mungkinkah ada domain abadi yang lebih besar dan lebih luas selain dua dunia abadi yang lebih kecil ini? Dua dunia kecil ini hanya potongan kecil dari domain abadi yang lebih besar. Sayangnya, Ye Chonseng sudah menghilang sepenuhnya dengan kepergian Kaisar Cahaya Surgawi, dan Ye King Yu masih belum menyatu dengan ingatannya, jadi sekarang tidak mungkin untuk berspekulasi apa yang terjadi saat itu. Ye King Yu mencoba bertanya 10 kecil. Tapi 10 kecil menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki ingatan tentang masalah ini. Hanya dari kedalaman ingatan darah lah ia samar-samar mengingat beberapa adegan kabur. Ia dilahirkan di dunia yang sangat luas, tanpa akhir dan tanpa batas, di mana bintang-bintang di dunia seperti itu sekecil kerikil dan debu. Namun, memori spesifik sulit untuk diingat. Ye King Yu tahu bahwa ini adalah jejak darah ketika 10 kecil lahir, yang berakar pada kedalaman darahnya. Mungkin dia hanya bisa mengingat ingatan ini ketika dia dewasa menjadi kilin dewasa. Ye King Yu mengetahui bahwa binatang kilin yang lengkap memiliki kemampuan luar biasa untuk mengendalikan ruang, yang kekubah surga, menyelam ke mata air kuning, dan membelah ruang apapun untuk pergi ke tempat yang diinginkannya. Selain itu, dia juga bisa membaca pikiran jutaan orang di dunia, dan memanipulasi pikiran mereka dengan ilusi. Pada saat yang sama, dia juga bisa memperkuat dirinya sendiri dengan melahap kekuatan lawan. Setelah dewasa penuh, tubuh lengkap kilin dapat melintas di jagad raya tanpa hambatan. Ye King Yu bepergian ke seluruh dunia kecil dari Immortal Domain, ketertarikannya pada Immortal Domain yang luas yang Little Ten sebutkan tumbuh semakin kuat. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan tiba-tiba berhenti. Little Ten menatap ruang kosong di depan, sepertinya merasakan sesuatu, dan mengeluarkan raungan rendah, menunjukkan ekspresi kagum dan takut. Di kekosongan itu cahaya dan bayangan berkedip-kedip. Seorang pria muda memegang pisau emas dan pedang perak, dan seorang pria muda berambut hitam dengan mahkota giyok muncul. Kaisar surgawi pedang sabar, Kaisar Azeroth, Ye King Yu berseru. Dia awalnya ingin menemukan dua keberadaan yang tak ada bandingannya ini, tetapi tanpa diduga mereka muncul di sini. Selamat kultifator sesama atas memperoleh binatang kilin, kata Kaisar surgawi pedang-pedang Ding Hao sambil tersenyum. Kaisar Azeroth, Sun Fei, masih tersenyum ketika menambahkan, ini adalah binatang kilin, tidak sebagus anjing hitam besar saya. Tidak seperti apapun. Haha, sesama kultifator benar-benar beruntung. Anda memiliki naga sejati, dan sekarang binatang kilin yang baik hati. Keberuntunganmu terlalu bagus, aku benar-benar iri padamu. Petik 2. Saya memberikan penghormatan kepada sesama kultifator. Ye King Yu membungku. Saat itu, dalam ingatan lantian, ketika dia melihat dua keberadaan ini, dia sudah merasakan suaranya berdebar dengan rasa takut serta tekanan besar, tapi Ye King Yu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kekuatannya telah melonjak ke tingkat yang besar, dan telah mencapai alam abadi. Menghadapi dua keberadaan ini lagi, dia tenang dan acuh-tacuh, dan hanya ada tekanan samar. Rekan kultifator akhirnya mengalahkan iblis dalam, dan mencapai simbol ketiga dari empat simbol surga Widao. Pedang sabar, Kaisar Suci Ding Hao mengangguk. Di antara kami bertiga, adalah yang paling sulit bagi rekan kultifator untuk mencapai apa yang Anda miliki hari ini. Anda juga telah mengorbankan banyak kesengsaraan yang paling banyak dan paling berpengalaman. Untuk sampai sejauh ini, memang mengagumkan. Petik 2. Ye King Yu sedikit menganggukkan kepalanya setelah mendengar ini. Dia tahu bahwa Ding Hao menganggapnya dan Kaisar Cahaya Surgawi sebagai satu. Kalau begitu, maka Ye King Yu benar-benar bisa dikatakan telah melewati puluhan juta tahun untuk sampai ke langkah ini. Itu memang tidak mudah, terutama iblis dalam, yang hampir menyebabkan kerusakan abadi pada Kaisar Cahaya Surgawi. Oh, sudah melelahkan menunggu kalian semua. Sayangnya, simbol keempat belum lahir. Sun Fei menepuk mulutnya, menguap, matanya masih tertuju pada tubuh binatang kilin. Makhluk yang benar-benar lahir dari dunia ini? Menarik, sepertinya jika kita ingin pergi ke dunia itu di masa depan, kita hanya perlu mempelajari pria kecil ini dengan benar. Investigasi, binatang buas kilin bergidik di seluruh tubuhnya, seolah-olah dia memikirkan sesuatu yang menakutkan. Ye King Yu dengan lembut membelai sepuluh kecil, menghiburnya, sebelum bertanya, kultifator sesama dunia menyebutkan, dunia macam apa itu? Dunia yang benar-benar terpisah. Sun Fei menyatakan, The Immortal Domain. Domain abadi, Ye King Yu segera menyadari bahwa Sun Fei mengacu pada dunia yang buram dan luas yang tercetak dalam memori darah kilin. Bahkan dua orang ini mendambakan dunia itu. Kami tidak bisa mengungkapkan populasi kami. Akan ada banyak peluang di masa depan. Hari ini kami baru saja muncul untuk mengucapkan salam kepada sesama kultifator. Petik dua. Sun Fei tertawa terbahak-bahak, tanganku sedikit gatal, aku ingin mengkonfirmasi sesuatu dengan formasi seni bela diri dari star domain ini. Petik dua. Ye King Yu tampak kaget sejenak. Kaisar domain Azeroth star adalah orang yang hiperaktif. Namun, Ye King Yu juga memiliki dorongan untuk bertukar gerakan dan belajar dari satu sama lain. Sejak perang besar domain bintang, basis budidaya Ye King Yu telah mencapai puncaknya. Dia sangat setuju dengan frasa, kesepian tidak terkalahkan. Di seluruh domain bintang yang luas, masih belum ada lawan yang bisa membiarkan Ye King Yu bertarung sepuasnya dalam pertempuran. Tetapi dua orang di depannya, keduanya memiliki kekuatan seperti itu. Baik, petik dua. Niat pertempuran Ye King Yu yang telah tenang untuk waktu yang lama sekali lagi terbakar. Dia tahu bahwa kemunculan kembali kedua pria ini hari ini sama saja dengan pengakuan penuh terhadapnya sebagai seseorang dengan status yang setara, yang tidak diragukan lagi merupakan suatu kehormatan. Ketika Hubu Gui terbangun dari keadaan mabuknya, dia tidak bisa melihat Ye King Yu. Jika bukan karena fakta bahwa Liu Saji mendengkur di satu sisi, Hubu Gui benar-benar akan berpikir bahwa semua yang terjadi sebelumnya sebenarnya adalah mimpi. Sementara Nantihi bangun sejak lama, bermeditasi dengan tenang di atas batu di sisi lain. Di mana Little Ye? Tanya Hubu Gui. Nantihi berhenti dan menjawab, saya tidak tahu. Tetapi kita tidak punya alasan untuk mengkhawatirkannya, karena di dunia ini, tidak ada lagi yang bisa mengancamnya. Petik dua. Haha, sebuah suara tiba-tiba terdengar, salah, masih ada hal-hal yang dapat mengancam saya. Petik dua. Ye King Yu muncul. Dia memiliki dua mata hitam dan wajahnya bengkak dan memar, seperti panda. Jelas bahwa dia telah menerima pukulan yang sangat buruk. Orang itu benar-benar kejam. Bibir Ye King Yu menarik kembali dalam senyum. Wajahnya yang bengkak dan memar membuat Hubu Gui dan Nantihi terlihat sangat tercengang. Ini, apa yang terjadi? Hubu Gui bertanya dengan mata terbelalak. Aku bertemu dua monster, berkelahi, dan sedikit terluka. Ye King Yu tertawa. Dia tidak melihat kebutuhan untuk mengungkapkan keberadaan Ding Hao dan Sun Fei. Hubu Gui dan Nantihi masih tercengang. Di dunia ini, ada seseorang yang bisa melukai Ye King Yu. Ye King Yu tersenyum dan tidak melanjutkan, tetapi memikirkan kata-kata yang ditinggalkan Ding Hao dan Sun Fei di akhir pertempuran. Dua keberadaan ini menyarankan bahwa, bahkan jika Ye King Yu menguasai kontrol ruang dan waktu, untuk tidak kembali untuk menemukan jalan yang mengikuti kaisar cahaya surgawi, karena itu akan mengganggu kelahiran simbol keempat. Tapi Ye King Yu masih merasakan dorongan aneh. Obsesi terakhir kaisar cahaya surgawi, setelah semua, terkait dengan Ye King Yu. Meskipun terisolasi oleh ruang dan waktu yang tak ada habisnya, Ye King Yu masih samar-samar merasa bahwa kaisar cahaya surgawi, ikan tua dan anjing konyol itu tampaknya telah mengalami beberapa masalah. Bab 1380, Kota Kelahiran Kembali. Ye King Yu awalnya berencana untuk menemukan keberadaan Little Nine dan yang lainnya. Dia telah mempelajari misteri dunia dan ruang, dan memiliki binatang kilin yang dapat bergerak tanpa hambatan melintasi alam semesta bersamanya. Selama dia memiliki niat untuk menemukan mereka, dia akhirnya akan menemukan beberapa petunjuk dan diam-diam dapat memberikan bantuan kepada anjing konyol dan ikan tua. Namun, dia menyerap pada pemikiran ini, karena Sun Fei dan Ding Hao mengingatkan Ye King Yu bahwa dengan melakukan hal itu akan mengganggu beberapa hal yang mereka sebut efek kupu-kupu. Dia memutuskan untuk mendengarkan saran dari dua keberadaan tingkat yang sama ini. Meskipun dia merasakan dorongan untuk mencari mereka karena dia samar-samar merasa bahwa perjalanan ikan tua dan sembilan kecil tidak berjalan terlalu lancar, dia tahu bahwa ini adalah nasib mereka. Mereka pergi mencari peluang yang tidak ada di sekitar Ye King Yu. Meskipun khawatir tentang keselamatan mereka, dia tahu betul bahwa dia benar-benar tidak boleh ikut campur dalam proses tersebut, karena itu akan mengganggu waktu dan ruang. Sama seperti saat itu, Kaisar Pedang Sabar Surgawi Ding Hao dan Kaisar Azeroth Sun Fei, meskipun mereka berdua memiliki kemampuan untuk membantu Kaisar Cahaya Surgawi untuk membunuh semua musuh, tetapi pada akhirnya mereka tidak melakukan apa-apa. Sebagai gantinya, mereka diam-diam menonton selama puluhan juta tahun. Mereka menunggu sampai Kaisar Cahaya Surgawi mengandalkan kekuatannya sendiri dan cara-cara untuk membalikkan nasib domain seribu besar, dan juga menunggu sampai simbol ketiga, yaitu Ye King Yu, untuk tumbuh dewasa. Dia hanya bisa berharap bahwa mereka benar-benar bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan pada akhirnya. Ye King Yu berpikir sendiri. Setelah beberapa hari, memar di wajahnya berangsur-angsur pudar. Pertempuran melawan dua keberadaan realam abadi adalah panen yang bagus untuk Ye King Yu. Entah itu Ding Hao atau Sun Fei, keduanya telah memasuki keabadian puluhan juta tahun yang lalu. Meskipun seseorang bisa menjadi master bahkan di usia muda karena dia telah mempelajarinya lebih awal dari yang lain atau jika dia bertahan di dalamnya, tetapi dua orang ini jelas jauh lebih kuat dari Ye King Yu dan memiliki visi yang jauh lebih luas daripada dia. Setelah pertempuran ini, Ye King Yu benar-benar memahami kekuatan pertempuran dan makna mendalam dari alam abadi. Tetapi dia tidak tahu kapan pertempuran berikutnya untuk mengkonfirmasi apa yang telah dia pelajari. Karena Ye King Yu tahu bahwa dua keberadaan besar ini, dalam jangka pendek, tidak akan muncul di Fasto Sun Star Domains. Hah, Kilin ini. Dari mana asalnya? Kenapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Hubu Gui memusatkan perhatian pada sepuluh kecil. Kilin adalah binatang yang baik dan akan sangat keren untuk bisa menjinakkannya sebagai hewan peliharaan. Dia dengan bersemangat bertanya, Saudara, apakah Anda memiliki saudara lelaki atau perempuan atau apa saja? Petik 2. Ye King Yu menggosok pelipisnya dan memberitahu mereka tentang asal-usul Little Ten. Ini transformasi iblis itu. Wajah Hubu Gui tiba-tiba pucat, menarik tangannya yang akan membelai Kilin dengan kecepatan kilat, dan melompat jauh. Bertahun-tahun, dia telah disiksa oleh benda iblis ini di domain abadi berulang-ulang. Bahkan jika dia telah mencapai ranah Kaisar Beladiri, dia masih berulang kali tertipu sampai hampir menyebabkan kerusakan psikologis. Saat memikirkan bahwa binatang Kilin ini adalah makhluk iblis, hatinya berdebar tak terkendali. Nanti juga terkejut. Namun, meskipun dia dan Hubu Gui telah disiksa oleh hal iblis selama bertahun-tahun, sebagian besar waktu itu hanya lelucon, dan dia tidak benar-benar membawa bahaya nyata bagi mereka. Oleh karena itu, ia juga dapat mengatakan bahwa apa yang disebut sebagai makhluk iblis ini bukanlah makhluk setan yang jahat, namun dia tidak tahu bahwa itu adalah bagian dari binatang Kilin yang menguntungkan. Menurut apa yang Brother Yee katakan, dunia domain abadi ini harus memiliki banyak koneksi dengan Kilin. Jika bukan karena keberadaannya, Bandit Hu dan Saudara Nan tidak akan seberuntung itu mendapatkan tempat untuk menjadi kaisar, Liu Saji menambahkan. Semua orang mendambahkan dunia luas, domain keabadian yang agung yang disebutkan Yee King Yu, karena kemungkinan besar dunia baru yang bisa melahirkan makhluk di atas ranah kaisar bela diri. Tempat yang lebih maju yang dapat memungkinkan makhluk hidup di dunia ini untuk mematahkan belenggu alam semesta. Selama beberapa hari berikutnya, semua orang tinggal di dunia abadi sedikit lebih lama. Yee King Yu menyelidiki substansi keabadian di dunia ini, dan membuat beberapa penemuan lagi. Kemudian, di bawah bimbingan kilin, empat orang meninggalkan dunia abadi dan keluar dari 108 lantai menara pedang. Karena kastil hitam kuno ini bertekad untuk dibangun oleh Ye Chong Sheng saat itu, Yee King Yu secara alami ingin mengembalikannya. Mengingat kekuatannya saat ini, perbaikan formasi yang rusak di kastil dan patung-patung batu yang rusak adalah masalah yang sangat sederhana, dan dapat dilakukan dengan satu pikiran. Tapi, untuk menemukan beberapa petunjuk tentang masa lalu, Yee King Yu dengan sabar memperbaiki struktur itu sedikit demi sedikit. Dengan demikian, ia memberikan teknik 108 karakter kuno kepada Liu Saji, Hubugui dan Nantiyi, dan bahkan kilin juga belajar sedikit. Pada akhirnya, empat orang dan binatang menggunakan waktu tiga bulan untuk memperbaiki kastil hitam kuno, dan juga membuat beberapa transformasi. Kemudian, mengaktifkan inti dari kastil, di tengah-tengah keributan, kastil hitam kuno mulai berdesing dengan turbulensi waktu dan ruang, seperti kapal perang yang pecah, melepaskan kekuatan yang kuat, dan memotong turbulensi. Sehari kemudian, di antara 24 kota kekacauan bergerak, ada tiga kota lain yang hilang. Berita salah satu kota yang kembali ke Chaos Domain menyebar ke seluruh Imperial Heaven Empire dan menimbulkan sensasi. Bagaimanapun, ini adalah peristiwa paling misterius dan aneh dalam ribuan tahun. Tidak ada yang berpikir bahwa kastil hitam kuno ini akan pernah kembali. Ye Qingyu secara pribadi mengubah nama kota hitam kuno ini. Hubugui, Nantiyi, dan Kilin dilahirkan kembali di sini. Selain itu, kota ini dibangun oleh Ye Chongsheng, sehingga kata, kelahiran kembali, adalah nama yang paling pas. Hubugui, Nantiyi dan Liu saji kemudian secara alami menjadi penguasa kota. Ye Qingyu secara luar biasa berhasil memadukan ruang pelatihan Domain Immortal, yang semula milik kota Kerajaan Guardian, dan ruang Domain Immortal di puncak Menara Pedang Hitam, membentuk dunia Domain Immortal yang relatif sempurna. Setelah itu, kediaman permanennya berubah dari Imperial Heaven Dao Hall ke tempat ini, dan semua urusan Imperial Heaven Dao Hall diserahkan kepada murid Ting Ning untuk diurus. Sementara Bai Yuan Xing diangkat ke Destruction Star Domain dan Jin Linger mengawasi Domain Bintang lain. Dan, putra dan putri Ye Qingyu telah tumbuh dewasa, dan basis kultivasi mereka luar biasa. Putranya dengan sepenuh hati fokus pada seni bela diri, dan berkeliaran di sekitar wilayah Bintang untuk melatih dan meningkatkan dirinya sendiri, sementara putrinya berbakat dalam urusan pemerintahan seperti ibunya, dan sangat tertarik dalam pengelolaan Kekaisaran. Sebagai hasilnya, dia menjadi permaisuri pertama dari Kekaisaran Surga Kekaisaran, yang pada dasarnya mempertahankan tradisi perempuan dalam pemerintahan. Celestial Phoenix Maiden melahirkan putri kembar untuk Ye Qingyu, dengan bakat yang sangat mengesankan. Ye Qingyu membawa mereka ke domain abadi untuk berkultivasi. Waktu berlalu. Beberapa tahun telah berlalu tetapi nama dan kisah Kaisar Dewa Kekaisaran masih banyak dikenal di seluruh dunia. Meskipun Ye Qingyu tidak terlihat di depan umum untuk waktu yang lama, masih ada biografinya di mana-mana. Anak-anak Ye Qingyu juga mulai menunjukkan bakat luar biasa di dunia seni bela diri, menjadi gelombang para ahli dari generasi muda. Orang-orang berbakat yang tak terhitung jumlahnya dilahirkan. Ada generasi baru ahli top dalam klan utama, ras, domain, sekte, keluarga, dan militer kekaisaran surga kekaisaran. Setiap sosok yang mempesona itu seperti bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit. Era kemasan seni bela diri yang sesungguhnya telah dimulai. Tapi tidak peduli berapa banyak tokoh berbakat di sana, tidak peduli seberapa terang dan menyilaukan bintang-bintang itu, tidak ada yang bisa menghilangkan kecemerlangan bintang paling terang. Nama Ye Qingyu selamanya diingat di dunia ini. Begitu gelar Kaisar Dewa Kekaisaran disebutkan, bahkan eksistensi terkuat dan paling kejam pun akan mengagumi penguasa abadi ini. Pada saat yang sama, di tempat yang berbeda, seperti ikan tua, sembilan kecil dan jiwa Kaisar Cahaya Surgawi mendekati rumah, mereka menghadapi beberapa kesulitan. Bagaimana ini bisa terjadi? Old Fish mengerutkan alisnya. Wajah Kaisar Cahaya Surgawi menjadi suram. Dan anjing konyol Little Nine menggeram, Guk, apakah ini lelucon? Tidak ada peluang di sini.